BRI sendiri Sudah menunggu di bawahku ya Untuk ketemu Saya ditunggu yang telah berhasil Di apa namanya ada pertubuhan itu Dan banyak yang mau mengambil foto Gambar bersama-sama Oleh karena itu saya I'll stop there Saya akan memberikan kecepatan kepada Ibu Risma Untuk menyampaikan paparan Untuk menyampaikan apa yang Pernah kegiatan selama di London ini Dan tentunya Kalau ada yang mau bertanya Baik itu Saya serangkan kepada Ibu Silahkan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Kita semua Jadi Ini kali kedua Saya Ke London Yang pertama Waktu bulan Januari lalu Kebetulan Saya diundang oleh Deputat besar Inggris yang ada di Indonesia Untuk melikuti training Jadi Saya cerita ke teman-teman Saat kita baru ngomong 5 tahun ke depan Mereka sudah ngomong 2040 Saya sampaikan begitu Ke teman-teman Jadi Kalau Kalian sekarang Mungkin Sudah Tahun 2013 Kita dapat penghargaan 53 penghargaan Tingkat nasional Maupun ada beberapa Di antaranya Asia Pasifik Kita dapat dari Future Government Di bidang teknologi informasi Ada 2 Penghargaan Kami dapat Meskipun Seluruhnya Perlombaannya ada 8 Tapi Kami 7 Maksud nominasi Dan 2 Mendapatkan penghargaan Jadi Saya nampakkan ke teman-teman Di backboard Jangan puas dulu Saya nampakkan gitu Dan Alhamdulillah Bulan Ini Saya diundang kembali Karena Kebetulan Surabaya mendapatkan Penghargaan kemarin Dari Masyarakat Eropa Jadi EPA Eropa Business Assembly Jadi Tapi sebetulnya Rencananya Juni Saya kesini Tapi di Liverpool Karena Kita Wali kota Liverpool Meminta Kita ada Sister City Dengan Liverpool Jadi Tapi karena Ini mendapat Penghargaan Dan ini Saya Dedikasi Kita Dedikasikan Untuk warga Surabaya Maka Saya berangkat Kesini Rekan-rekan Juga Masih muda Kayaknya Jadi Saya Kalau saya Ngomong Saudara-saudara Bapak-Ibu sekalian Nanti Kabupat Tuhan Rekan-rekan Rekan-rekan Semuanya Saya ingin Menyampaikan Bahwa Mungkin Saya Ajak Ke Surabaya Dulu Sebelum Lihat Surabaya Sekarang Kondisi Jadi Jadi Sekarang Konsentrasi Kami Di Banjir Sudah Turun Karena Sudah Sudah Dara Area Tentu Saja Yang Banjir Yang Banjir Tapi Hampir Seluruh Kota Sekarang Sudah Nggak Banjir Jadi Penurunannya Dastris Dastris Memang Saya tekankan Disitu Kenapa Ya Ilmu saya Saya pakai Karena Saya Hampir 99% Waktu Saya Untuk Bekerja Jadi Bukan Saya Bukan Politikus Yang Jadi Kalau Tanya Soal Politik Politik Nggak Ngerti Saya Saya Bisanya Cuma Kerja Jadi Itu Yang Saya Lakukan 99 Persen Lebih Waktu Saya Untuk Bekerja Jadi Saya Memang Bumika Menyatakan Saya Sudah Mungkin Karena Belipotan Terus Kalau Ngomong Politik Jadi Sudah Kamu Ngurusi Wargamu Aja Dan Nggak Musah Ngurusi Politik Dan Saya Memang Konsentrasi Disitu Sambil Menunggu Jadi Sekarang Yang Kita Kejar Saya Terus Mengejar Untuk Sumber Daya Manusia Di Surabaya Anggaran Pendidikan Itu 35% Dari ABBD Seluruh Mulai PK Sampai SMA Karena Kemenangan Kami Hanya SMA Itu Gratis Negeri Dan Swasta Kami Tidak Membedakan Kecuali Sekolah-sekolah Yang Bagus Ya Mereka Memang Nggak Ngambil Jadi Pokoknya Kalau Mereka Ngambil Dari Ngambil Dari Uang Dari Kami Dari Bangkok Maka Dia Tidak Boleh Mengumut Serupiah Pun Ke Wali Murid Jadi Kemurid Mereka Tidak Boleh Mengumut Untuk Anak Miskin Kita Fasilitasi Mereka Bisa 5% Masuk Sekolah Negeri Setelah Masuk Mereka Kita Berikan Seragam Sepatu Tas Buku Dan Sebagainya Bahkan Kadang-kadang Sepeda Jadi Kita Berikan Untuk Kesehatan Pokoknya Mau Standar Klasiknya Semua Free Siapapun Boleh Ngambil Jadi Bukan Orang Miskin Saja Karena Kadang Orang Menjadi Miskin Kalau Dia Sakit Kalau Kita Ngomongnya Satikin Kalau Sakit Menjadi Miskin Jadi Kadang Orang Mampu Kemudian Kena Arus Operasi Sekian Ratus Juta Dari Mana Uang Nah Itu Kita Bisa Bayar Kemudian Cici Darah Kadang Seminggu Bisa Tiga Kali Sari Cici Darah Bisa Satu Juta Kita Bayar Mereka Jadi Itu Kesehatan Kemudian Di Surabaya Untuk Anak Yatim Lansia Miskin Yang Terlantar Yang Tidak Ada Yang Rawat Dan Lansia Miskin Serta Orang Cacat Itu Setiap Hari Kita Kasih Makan Kami Punya Pekerja Pekerja Sosial Yang Menangani Masalah Itu Kemudian Kami Juga Membuat Asrama Untuk Anak Anak Yang Berkebutuhan Khusus Juga Anak Anak Yang Miskin Tapi Pandai Kita Berikan Biasiswa Dia Kuliah Di Universitas Negeri Di Surabaya Kemudian Untuk Khusus Untuk Anak Nakal Jadi Saya Kumpulin Tapi Saya Kumpulin Jadi Anak Anak Akal Itu Saya Tangkap Kita Tangkap Soalnya Kalau Dia Masuk Kena Masalah Kemudian Di Penjara Dia Sekolah Disitu Jadi Saya Kumpulin Dan Ternyata Anak Anak Saya Ini Sudah Ada Dua Jadi Kalau Disana Ada Ditanya Kamu Anak Yang Siapa Kalau Ada Yang Dia Anak Burisma Itu Anak Lungusan Disitu Itu Anak Itu Kemarin Ada Dua Anak Yang Jadi Juara Tingkat Di Asian Game Kemarin Jadi Sekarang Sudah Sudah Mulai Gerak Ya Gimana Rata-rata Kalau Kita Jadi Disitu Ada Kis 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 Ada Dokter Kalau Kita Jadi Disiplin Terus Kita Jadi Disiplin Saya Kerjasama Dengan Oramil Sempat Untuk Ajarkan Anak Ini Disiplin Karena Sebetulnya Mereka Bisa Cuman Mereka Memang Harus Diajarkan Untuk Bagaimana Berberilaku Hidup Sehat Dan Disiplin Itu Yang Kita Ajarkan Ada Kelas 5 SD Saya Tantep Itu Pas Mabuk Iya Gimana Dulu Awal-awal Saya Jadi Wali Kompet Tiap Malam Hampir Dua Sekali Tiga Kali Sekali Sampai Satu Minggu Saya Nyari Anak Jadi Muda Tidak Masuk Diskotik Setelah Jadi Wali Jadi Kepala Satu Kepala Saya Tidak Boleh Masuk Awalnya Sampai Dik Anu Kenjaganya Diskotik Karena Saya Yang Datang Ya Silahkan Masuk Ya Tidak Boleh Masuk Ya Tidak Tutup Jadi Itu Sampai Pagi Saya Tidak Akan Saya Tidak Akan Lepas Anak Itu Kalau Saya Tidak Ketemu Orang Tuanya Dan Kepala Sekolah Tapi Kepala Sekolah Memang Saya Adakan Supaya Mereka Takut Tapi Mereka Tidak Boleh Dihukum Hukuman Itu Dari Saya Karena Kalau Mereka Di Judgment Begitu Nanti Mereka Kemudian Macem-macem Geraknya Karena Itu Kita Dampingi Dengan Sekolah Jadi Itu Nah Tapi Sekarang Anak-anak Surabaya Sudah Tahu Mana Jam Belajar Jadi Kalau Dari Biasa Dia Disitu Ada Dia Ketangkep Sudah Nanti Ketangkep Burus Ma Gitu Jadi Sudah Gak Berani Kalau Sabtu Minggu Memang Saya Berikan Leluasa Sampai Jam 12 Setelah Itu Gak Beli Lagi Saya Masuk Betul Masuk Masuk Ke Diskoti Jadi Ini Saya Ajak Dulu Keliling Surabaya Di Surabaya Kami Sudah Punya Taman Sekitar 43 Lokasi Taman Aktif Maksudnya Taman Aktif Itu Yang Bisa Digunakan Warga Dan Itu Semua Free Wi-Fi Jadi Kenapa Nanti Kenapa Saya Sampaikan Kita Harus Bilih Wi-Fi Karena Seluruh Operasional Pemperintah Kota Kami Layani Dengan Teknologi Informasi Jadi IT Fasilitas Semua Online Termasuk Anak-anak Ulangan Itu Dia Bisa Latihan Disitu Semua Ada Soal Dia Tinggal Ngambil Soal-soal Kemudian Dia Kerjakan Kalau Dia Salah Salahnya Dimana Ada Puncinya Dan Dia Bisa Latih Yang Begitu Jadi Seperti Itu Ini Taman Jadi Disitu Ada Broadband Learning Center Disitu Jadi Disini Ini Ada Broadband Learning Center Disampingnya Ada Perpusakaan Kami Punya 972 Perpusakaan Nah Ini Disini Broadband Learning Center Ini Itu Kita Kasih Komputer Ada Sekitar Satu Ruang Kami Sekarang Punya Sekitar 12 Lokasi Yang Kita Sebut Broadband Learning Center Itu Semua Masyarakat Bisa Menggunakan Gratis Jadi Ada Fasilitasi Wifi Ada Yang Kita Dalam Taman Ada Yang Di Beberapa Rumah Susun Dan Beberapa Kantor Itu Mereka Bisa Gunakan Dan Disini Ada Trainernya Jadi Kalau Hari Selasa Sama Jumat Itu Kita Ambil Anak-anak Dari Sekolah Tidak Mampu Kita Jemput Pake Bers Sekolah Kemudian Kita Ajari Taiti Disini Ada Trainernya Disini Terus Nah Ini Taman Pelangi Jadi Gak Ada Malam Ini Kalau Malam Kayak Gini Jadi Kayak Pojok Gini Berwarna Terus Ini Taman Lansia Jadi Ini Ada Tempat Untuk Pijat Refleksi Ada Untuk Main Mayol Ada Main Satur Ada Penuh Lansia Disini Tapi Ada Yang Bisa Sembuh Karena Jadi Pijat Refleksi Ini Semua Pijat Refleksi Disini Sepanjang Mulai Yang Bundel Bundel Pertama Sakit Sampai Yang Lancip Lancip Ada Disitu Kelasnya Itu Mbak Sembuh Ada Yang Saya Pas Dateng Disitu Cuman Kontrol Kebersihan Aja Itu Itu Sumpah Nanya Sumpah Saya Itu Berus Mayaya Ya Pak Kenapa Tolong Sampaikan Terima Kasih Kenapa Saya Sudah Divonis Dokter Tidak Bisa Sembuh Makanya Anak Saya Bawa Tempat Tempat Sampan Ini Untuk Penyenangkan Saya Tapi Sekarang Saya Bisa Jalan Jadi Ternyata Ada Manfaatnya Juga Terus Ini Taman Buah Jadi Bentuknya Kursinya Itu Buah Buar Disitu Tanamannya Juga Buah Buar Jadi Kami Tamannya Punya Tema Nah Ini Balai Kota Balai Kota Jadi Ini Kita Buat Di Benis Rian Ada Dulu Saya Bayangin Kayak Gini Saya Pikir Nanti Pasti Ada Yang Mandi Eh Betul Saya Pertama Nyoba Anaknya Staff saya Dulu Kapagumat Saya Pancing Anaknya Dulu Anakmu Besok Bawa Ya Itu Sama Sekolah TK Nanti Mandi Disitu Soalnya Kan Takut Satpol PP Saya Juga Gak Boleh Kan Sudah Biar Aja Ini Sekarang Laku Sekali Sampai Jam 9 Malam Itu Hari Awel Mati Anak Kecil Kecil Ramin Sekali Dari Jombang Dari Nganjo Saya Bingung Tiba-tiba Ini Anak Masang Tiker Di Halaman Balai Kota Dari Nganjo Sudahlah Biar Kalau Dia Bisa Bayar Dia Pergi Kemal Ini Taman Persahabatan Korea Kami Ada Siser City Dengan Pusat Warga Korea Membangunkan Taman Ini Terus Ini Taman Persahabatan Ini Disini Ada Pohon Pohon Wali Kota Yang Siser City Dengan Surabaya Ini Taman Kunang-kunang Jadi Kalau Malam Kayak ada Kunang-kunang Disitu Ada Disitu Ada Lapangan Basket Dan Jadi Ini Kita Dedikasikan Untuk Para Pendidikan Kanker Jadi Sebulan Sekali Mereka Disitu Ada Dokter Yang Ada Disitu Ada Psikolog Kemudian Ada Tim Paliatif Di Pemkot Jadi Tim Paliatif Kami Anggotanya Macem-macem Ada Dokter Ada Relawan Ada Tokoh Masyarakat Macem-macem Yang tugasnya Menghibur Karena Saya Barusan Kehilangan Satu Anak Hari Ini Ada Minggu Ini Bulan Ini Ada Bulan Depan Belum Tentu Ada Bulan Ini Kakinya Masih Untuk Bulan Depan Mungkin Tinggal Satu Hidup Ini Mereka Kumpul Disini Setiap Bulan Dan Kita Berikan Namanya Taman Paliatif Terus Nah Ini Taman Trapai Itu Disitu Sebelah Itu Ada Lapangan Basket Ini Taman Absari Ini Taman Jambangan Jambangan Karah Jadi Ini Lapangan Putsal Ini Saya Lagi Main Cepak Buda Jadi Anak-anak Harus Gitu Jadi Fans Saya Anak-anak Jadi Kalau Ada Pemilihan Wali Kota Yang Pilihan Anak-anak Pasti Saya Menang Daripada Dia Punya Fans Selain Mending Saya Tau 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 Makan Negatif Jadi Ini Lapangan Putsal Ini Seperti Yang Bayar Kualitasnya Dan Itu Gratis Jadi Rumput Rumputnya Rumput Sintetis Yang Seperti Bayar Jadi Saya Datangkan Itu Khusus Semua Fasilitas Itu Standarnya Standar Internasional Yang Kita Buat Jadi Lapangan Olahraga Semua Standarnya Internasional Terus Ini Di Situ Ini Taman Pakal Di Surabaya Barat Ini Taman Keputih Ini XDPA Ini Kurang Lebih Nanti Luasnya 60 Hektar Terus Ini Taman Bulah Ini Di Pantai Kenjeran Jadi Kalau Di Sana Kelihatan Kenjeran Kenjeran Terus Ini Taman Mendoan Nayu Jadi Di Sini Ada Kria Merda Jadi Kak Saya Merawat Para Lansia Yang Sudah Tidak Punya Siapa Siapa Yang Rawat Kita Rawat Disini Terus Ini Taman Mayang Garlang Nah Ini Taman Pembola W Disini Seperti Ini Kualitas Kutsal Nah Ini Mengantarkan Kami Saat Ini Anak Ada Di Brazil Kemarin Dia Masuk Tiga Besar Ngalahkan Brazil Ini Anak Jalanan Saya Rawat Nah Mereka Kita Ajarkan Main Sepak Bola Nah Ini Sudah Melahirkan 8 Atlet Dari Surabaya Yang Kemarin Kita Kirim Ke Brazil Mereka Bisa Ngalahkan Brazil Tiga Kosong Mereka Baru Pelatih Tiga Besar Mereka Ada Disana Sekarang Terus Di Training Pelatih Pelatih Disana Nah Ini Taman Mirasurya Agung Ini Taman Inan Intan Disini Ada Disini Ada Untuk Fitnes Nggak Hilang Terus Terus Ini Kondisi Malam Surabaya Terus Terus Ini Taman Tepi Sungai Kalimas Ini Kita Buat Taman Kita Buat Taman Sepanjang Itu Karena Kalau Seperti Ada Disini Nggak Punya Duit Di Paris Jadi Bangun Taman Disini Ada Panggung Jadi Tiap Sabtu Anak-anak Pintas Disini Mereka Menari Mereka Main Band Main Musik Ada Disini Tapi Kalau Hari-hari Biasa Jadi Kalau Di Surabaya Tidak Akan Ketemu Pengemis Nggak Boleh Memis Saya Saya Tangkep Betulan Dan Nggak Akan Saya Lepas Betul Itu Saya Ajarkan Memang Saya Harus Keras Saya Sampaikan Kalau Mau Jadi Baca Yang Terlumat Kita Tidak Boleh Minta Kemudian Tapi Pengamen Pengamen Itu Saya Suruh Main Nggak Ada Pengamen Pengamen Itu Saya Suruh Main Disini Kita Bayar Dia Dia Nggak Boleh Minta Dia Boleh Naruh Kaleng Seperti Di Luar Negeri Itu Tapi Dia Nggak Boleh Minta Dia Diam Semacam Main Disitu Kita Bayar Satu Pentas Satu Kali Pentas Dua Juta Sengah Ini Taman Ekspresi Jadi Ini Kita Dedikasikan Untuk Mekerja Sini Jadi Mereka Bisa Melukis Disini Mereka Bisa Main Drama Disini Ini Hasil Hasil Karya Mereka Mereka Boleh Naruh Naruh Hasil Karyanya Disini Ini Perpustakaan Jadi Ada Beberapa Taman Kami Ada Perpustakaannya Ada Juga Yang Ada Brutband Learning Centernya Tadi Yang Untuk Computer Dan Ini Kenapa Mereka Karena Free Wifi Semua Taman Jadi Mereka Biasanya Membawa Laptop Bawa Gadget Disitu Mereka Gunakan Ini Ini Masih Taman Express Ini Taman Prestasi Jadi Ini Kondisinya Sungainya Bersih Sorry Nggak Kayak Sungai Cilomb Jadi Caranya Nggak Itu Kenapa Nggak Kenapa Nggak Kenapa Nggak Nggak Saya Mungkin Dikit Caranya Saya tempatkan Sentra PKA Saya buat Sentra PKA Banyak Sekali Jadi Kita Tempatkan Disitu Semua Mereka Kenapa Karena Saya Tata Disamping Taman Mereka Pasti Laku Kalau Dulu Jualannya Cuman Malem Karena Kalau Pagi Nggak Boleh Jualan Kalau Sudah Masuk Ke Sentra Dia 24 Jam Ada Satu PKA Yang Ditaman Bungkul Itu Sampai Dia Satu Harinya 15 Juta Jadi Kita Buat Seperti Itu Bukan Apa Namanya Bukan Saya Itu Mereka Minta Berluku Wali Sampai Kita Ditempatkan Saya Kan Juga Harus Mikir Karena Kalau Saya Tempatkan Nggak Laku Nggak Ada Gunanya Jadi Saya Harus Mikir Juga Bagaimana Mereka Bisa Sustain Untuk Mereka Bisa Hidup Nah Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Road Band Center Yang Ada Di Taman Prestasi Ini Taman Skate Skate Bfx Jadi Ini Anak Main Disini Juga Jadi Seperti Itu Jadi Tempat Prime Area Itu Saya Dedikasikan Untuk Anak Anak Remaja Karena Dia Paling Suka Apalagi Kalau Saya Datang Bu Ayo Mereka Bu Lihat Bu Kita Bu Sudah Ini Ini Kemarin Waktu Si Games Ini Anak-anak Ini Dawa Dari Mas Bawa Nama Indonesia Jadi Dayung Praunaga Ini Mereka Bawa Bawa Nama Indonesia Jadi Ini Setiap Sore Ada Latihan Dayung Di Setiap Sekolah Dia Wajib Punya Tim Dayung Nah Ini Praun Praun Terus Nah Ini Taman Kebuteran Jadi Dulunya Seperti Ini Penuh Ini Nah Kemudian Kita Tata Sekarang Disini Ada Untuk Fitness Disini Seberang Ini Untuk Climbing Ini Sudah Kemarin Melahirkan Atlet Si Games Dari Mas Jadi Anaknya Orang Sede Sede Mungkin Sering Main Kesini Jadi Di Disini Ada Trainernya Kalau Sabtu Minggu Jadi Ada Yang Pendek Disini Ada Yang Pendek Disini Ada Yang Tinggi Yang Memang Untuk Profesional Ini Untuk Anak Kecil Kecil Ada Trainernya Disitu Kita Kasih Kalau Sabtu Minggu Gratis Ter Ter Nah Ini Taman Ngagel Ini Kayun Rencana Penataan Pasar Kayun Nah Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Seluruh Fasilitas Di Pemkot Itu Free Wi-Fi Jadi Terminal Perpustakaan Kemudian Rumah Sakit Sekolah Kemudian Fasilitas Umum Di Bangkot Dan RB RT Itu Kita Kasih Fasilitasi Internet Kenapa? Karena Semua Proses Usulan Sampai Mengadu Mereka Gunakan Usulan Proyek Terus Nah Ini Yang Broadband Learning Center Ini Termasuk Di Daerah Pertanian Saya Di Surabaya Ada Daerah Pertanian Ini Jangan Repekan Sekarang Harga Cabai 70.000 Pasti Disana Ada Banyak Yang Beli Mobil Betul Ini Setiap hari Kita Ngirim Export Cabai Ke Paling Bang Jawab Tangerang 40 Ton Sampai 60 Ton Jadi Waktu 2011 Itu Hampir Tiap Minggu Beli Mobil Karena Cabai Sampai 100.000 Tapi Sekarang Ini Sudah 70.000 Jadi Ini Kita Kasih Fasilitasi Brood Learning Center Juga Jadi Dia Bisa Berkomunikasi Dengan Petani Amerika Bisa Berkomunikasi Dengan Petani Thailand Saya Tanya Kok Bisa Bahasa Inggris Loh Bukan Ada Google Translate Terima Jemaah Kanya Ya Kadang Keliru Keliru Kenapa Keliru Kenapa Sebuah Itu Dia Translatenya One Fruit Terima Terima Nah Ini Broadband Next Center Jadi Kita Juga Training Ibu-ibu KM Jadi Ibu-ibu Dari Kakin Keluarga Miskin Kita Training Untuk Mereka Mendapatkan Income Tambahan Untuk Membantu Keluarganya Dan Kita Jari Mereka Juga Berjualan Online Terus Terus Nah Ini Perpustakaan Kami Itu Ada 972 Perpustakaan Jadi Di Seluruh Kampung Ada Perpustakaan Ini Ini Sekarang Kenapa Kemudian Indeks Pembangunan Manusia Surabaya Naik Dengan Begitu Cepat Karena Disini Ada Pustakawannya Yang Dia Wajib Juga Membimbing Anak-anak Itu Jadi Ada Mahasiswa Ada Juga Yang Sudah Lulus Tapi Dia Belum Dapat Kerjaan Mereka Kita Bayar Buka Mulai Jam 9 Pagi Sampai Jam 9 Malum Jadi Anak-anak Juga Bisa Bisa Di Situ Jadi Kakak Kakaknya Mengajari Juga Di Situ Nah Kemudian Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Pengamen Jadi Mereka Main Di Sini Main Main Di Bayar Dia Sekali Main Nah Ini Jadi Teruk Kembali Nah Ini Kayak Gini Modelnya Kayak Gini Kayak Pengamen Dia Teruk Di Jalan Sekarang Sudah Nggak Uleh Sekarang Main Di Taman Ini Kondisi Surabaya Ini Asli Loh Enggak Regaya Kalau Jauh Lebih Indah Dari Ini Fotonya Mungkin Tidak Seindahan Asli Soalnya Fotonya Amati Jadi Bersih Insya Allah Kalau sama London Bersihnya Sama Alam Ini Saya Kami Sekarang Punya Bunga Sakura Jadi Kalau Bulan Oktober September Oktober Itu Nggak Usah Permujud Sepang Sudah Surabaya Jat Kalau Di Sepang Karena Cuma Pink Kalau Di Surabaya Ada Pink Ada Putih Ada Tuning Ada Ulmu Macem-macem Nah Ini Jadi penuh Begitu Satu jalan Kita buat Demasi Gitu Terus Jadi Jadi Bingin Kembali 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 Ini Makan Palawan Kita Buat Indah Dan Sekarang Sudah gak takut lagi anak kecil-kecil suka main disitu biar dia kenal juga terus ini kita buat hutan kota jadi kenapa gak banjir kita buat pompa ini turun drastis luas genangannya jadi turun drastis luas genangannya, jadi yang banjir sudah jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun yang lalu beberapa tempat pusat kota hampir seluruhnya clear juga pinggiran-pinggiran hanya tempat tertentu yang kita sekarang lagi bangun jadi kalau ini ini dibawahnya tuh sungai jadi bawahnya sungai diatasnya ini terus ada nah ini box jadi alat berat kita bisa masuk ke sini orang bisa masuk di sini ini masih dalam progres jadi tempat beberapa tempat itu yang yang sekarang masih banjir itu karena belum selesai ini nanti insya Allah kalau ini sudah selesai sudah gak ini jadi ini bawahnya sungai ini terus nah ini seperti ini jadi ini tiga kali orang tingginya nah seperti ini jadi kita mau pumpa-pumpa banyak sekali terus nah ini pedesriang di Swabaya jadi pedesriangnya juga indah kalau mau masuk lagi ini ini yang desain maknya sendiri jadi semua lewat saya semua desain apa namanya di kota lewat saya dulu jadi termasuk mereksa mereksa desain itu saya kontrol sendiri termasuk milih apa warna-warna ini semua saya yang milih sendiri termasuk bahannya jadi ini ini kondisinya seperti ini nah seperti ini ini kalau satu minggu itu gak gini kondisinya ada selesai ini sentra PKL yang tadi saya sampaikan jadi dulunya ada di pinggir-pinggir jalan terus nah seperti ini dan ini free wifi semua kalau sudah masuk disini kita berikan dia fasilitasi air bersih kita kontrol setiap hari kualitas makanannya sehat apa enggak jadi gak usah takut sakit perut kalau masuk disini karena pasti dinas kesehatan ngontrol mereka bentuk operasi nah seperti ini jadi ini seperti ini terus dulu seperti ini dulu bikin ini dan sekarang nah ini kita kontrol disini ada kontrolnya ini ini pasar ikan hias dulunya pinggir-pinggir jalan itu kita kumpulkan sekarang kalau penuh begini nih pasti serasa sama sabtu karena pedagang dari luar kota datang dia untuk mensuplai itu ini 24 jam rami padahal dulu ya di pinggir-pinggir jalan begini ini pasar buku kas jadi kalau yang dulu warga Surabaya pasti tahu di jalan Semarang itu terkenal dulu pasti bahasis-bahasis kita beli disitu nah sekarang kita siapkan ini sentra ikan bulat jadi di Kenjeran kita untuk nampung para istri nelayan jadi nelayan itu kalau pas panen harganya jatuh makanya kita buat pas kapanennya jadi disini sentra bulat ini sudah jadi sudah jadi gini nanti nanti dikira ini dambaran bukan ini nah ini kenapa tadi saya sampaikan saya sampaikan saya sampaikan kenapa kami seluruh proses itu menggunakan IT mulai usulan masyarakat usulan tentang perbaikan jalan pembuatan saluran bahkan training kita berikan fasilitas mereka kayak training menyebut memudi kita fasilitasi kita leskan sampai kita carikan seminya gratis itu warga bisa ngajukan disini namanya musrembang jadi setiap tahun mereka membuat usulan itu warga membuat usulan itu karena satu tahun itu usulannya sampai 9 ribu sampai 10 ribu jadi kenapa kami nanti kalau kelewatan marah warga jadi mana yang disujui mana yang ditolak itu semua transparan itu pun agar bisa meningkat nah setelah selesai usulan itu maka itu masuk ke sistem yang namanya elektronik budgeting jadi kenapa tadi saya sampaikan kenapa di Surabaya bisa membiayai pendidikan gratis kejahatan gratis bahkan memberikan makanan untuk orang terlantar orang catat anak yang aktif itu dari mana uangnya karena kami sangat efisien kami sangat efisien kenapa karena kami menggunakan elektronik di situ detail sekali sampai misalkan berapa berapa satu tahun itu berapa rem kertas mereka habiskan masing-masing saya bisa kontrol itu satu tahun mereka berapa untuk belanja makan minum misalkan saya bisa kontrol sampai detail itu tapi kita penulis semua kalau operasional tapi kalau berlebihan saya tinggal bisa kontrol contohnya saya saya mulai dua tahun yang ini tidak ada acara kegiatan di otak kita gunakan fasilitasi kantor pemerintahan untuk pertemuan maka di situ tidak ada budget untuk itu tidak akan bisa keluar karena di situ tidak ada anggaran untuk itu policy itu policy saya dan kenapa kita bisa kalau kalau daerah lain itu ingin memekarkan ada yang daerah saya bingung terus masyarakatnya itu dapat apa biaya operasionalnya belanja pegawai itu sudah 70% itu namanya bangkrut itu daerah itu kalau seperti Detroit itu kan tidak bisa bangkrut dapat dari mana kita belanja pegawai 18% ini terbaik di Indonesia proporsinya dengan biaya operasional kita 28% jadi termasuk bayar listrik jalan dan sebagainya itu 28% kenapa karena organisasi itu saya kecilkan karena kita kan sudah tidak perlu lagi administrasi karena kita menggunakan teknologi informasi ini bukan gaya tapi ini sudah kebutuhan jadi contohnya ini ini kepala dinasaya ada beberapa yang saya ajak itu disini pun dia bisa proses izin disini pun dia bisa proses pencairan keuangan karena kita sebenarnya menggunakan e-delivery ini pencairan pencairan keuangan jadi kalau disini ada wifi itu langsung kerja mereka satu-satu gitu pernah saya pergi kan saya ajak belajar ke Singapura gitu saya jelaskan tiba-tiba saya ditinggal sendirian pak terus kenapa ini saya kerja ini waktunya nanti soalnya kalau izin itu sudah di luar jadwalnya itu langsung masuk ke handphone saya dan saya tahu siapa yang megang berkatnya itu jadi gampang sekali nanti dua tiga kali pindah sudah saya marah-marah karena sudah tahu mereka juga tahu kalau mereka salam itu tahu mereka enggak perlu saya marah-marah sudah dihitung itu terlambat dihitung sekian hari enggak terasa dia satu tahun itu terlambat setengah jam setengah jam itu di total sekian hari aturannya VNS sekian hari jam kerjanya kurang berhenti berhenti enggak ada yang protes kenapa karena semua sudah tahu jadi kita absennya pakai handski itu nah kemudian situ ketahuan jadi kalau mangkir pulang cepat sudah berapa kali tinggal ngalik ngalik kena dia enggak tahu enggak terasa dia tapi tiba-tiba kok berhenti ya ya begitu karena semua sudah kita koneksikan ini yang e-procurement ini untuk perencanaan jadi setelah itu seluruh dinas perencanaan setiap tahun ini proses untuk pencairan keuangannya jadi kalau tidak ada di e-budgeting tidak ada di perencanaan jangan pernah harap uangnya bisa keluar kami sudah paperless sekali jadi kami sudah enggak ada pengajuan uang enggak perlu sudah kertas-kertas itu hilang semua saya bisa menghemat 13 miliar dari paperless ini kami bisa menghemat sekitar 5 miliar dari biarnya perjalanan dinas karena e-budgeting kenapa karena kita bisa kontrol padahal saya berangkatkan guru 60 orang ke training ke korea setiap tahun kemarin 2.000 guru saya berangkatkan ke jakarta training 1.000 jadi apa namanya kenapa kita bisa hemat karena semua terpantau dan terukur nah kemudian jadi kalau sudah begitu maka kemudian kalau itu mengandung aset maka masuk ke sisi elektronis barang termasuk ini elektronis SDF sumber daya manusia jadi kalau kenaikan bangkat itu tidak perlu musul-musul kan langsung satu bulan sebelumnya itu sudah SK sudah di bedanya sudah tidak perlu musul-musulin dia sudah tidak pikir BNS kenapa kemudian saya tidak perlu butuh orang banyak jadi saya kesilkan organisasi supaya lebih efisien karena kalau belanja pegawai itu besar maka uang yang turun ke masyarakat juga semakin kecil karena itu saya organisasi kita harus sangat efisien itu yang saya kalau organisasi jadi kelurangan itu sebelum saya masuk itu 163 sekarang 354 kemudian UPTD Dinas Pendidikan dulu 31 sekarang 35 kenapa karena tidak perlu lagi sudah semua sudah pembayaran prosesnya dengan bank langsung perbankan kirim transfer begitu rekening sudah tidak perlu lagi ketemu orang kemudian ini rekrutmen kemudian ini tadi saya sampaikan kemudian termasuk usuran penelitian penelitian ijazah dan sebagainya nah kemudian ini perizinan Surabaya single window jadi sekali masuk izin itu sudah tidak perlu datang tinggal mantau tinggal mantau disitu proses izin sampai mana kalau sudah jadi selesai dia tinggal ambil kami di awal tidak butuh hat kopi jadi kalau posisinya jauh disini bisa ngajukan izin ngirim datanya melalui shop kopi nah nanti pada saat ngambil maka dicocokkan antara shop kopi itu dengan hat kopinya kalau sudah cocok bayar selesai diambil ini enak sekali dulunya yang itu sampai hampir pada 6 bulan sekarang 1 bulan selesai untuk anda bahkan mungkin lebih cepat ini karena sebetulnya kalau peraturan menteri lingkungan hidupnya 3 bulan tapi saya buat ini pak menteri salah mudah 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 kemudian ini elektronik pendidikan jadi ini termasuk profil sekolah jadi sekolah harus menampilkan disitu supaya anak-anak bisa memilih karena pada waktu pendaftaran kami juga online jadi anak-anak diberikan hak memilih jadi tidak perlu datang di sekolah jadi tinggal milih sekolah ini nanti dia bisa lihat oh ya milihku segini oh ternyata yang daftar disitu tinggi saya bisa milih pindah ke sekolah lain tanpa tanpa perlu datang nanti kalau waktu pendaftaran ada anak yang tidak oh tidak mendaftar dia secara otomatis naik jadi tidak perlu datang ke sekolah ini enak jadi saya enak kalau ngomong buktitep oh tidak bisa gimana buktitep saya bilang itu semua sudah dikontrol enak saya nolaknya kekuasanya sedikit di bawah Tuhan tahu ya coba kan susah kalau lewat itu kalau semua elektronik oh tidak bisa ini semua pakai elektronik tenang saya sudah tidak ada gangguan gangguan kemudian termasuk ini penerimaan peserta jadi baru kemudian try out yang tadi saya sampaikan anak-anak bisa ulangan dari situ ambil latihan kemudian mereka bisa ngerjakan kalau salah kalau salah mereka akan tahu gimana salahnya mereka akan lihat kunci jawabannya jadi saya buka nomor terpun khusus untuk anak-anak pernah jam 9 malam bu gimana saya ngerjakan kok saya tidak dapat nilainya mati saya tidak dapat saya telepun di ya bu sebentar satu jam lagi terus saja satu jam lagi saya lihat lagi oh iya bu sudah satu jam berikutnya sampai lagi oh iya bu sudah bu saya dapat jelek bu ya saya harus belajar itu seneng anak-anak itu jadi saya ikuti dengan anak-anak cerita itu dengan bahasa yang anak-anak itu bahasa singkatan saya pertama-tama pusing gimana itu lama-lama sekarang sudah biasa makanya saya sudah biasa ngomong-ngomong itu saya jawab seperti itu kalau anak-anak botol botol gitu kayak gini gini saya gini gini ikut anak-anak dong saya kalau tidak begitu mereka jauh jauh dari itu itu kan mending jadi kadang saya di berdiri di tepi jalan berhenti akhirnya untuk saling kadang minta tanda tangan jadi kadang itu di sekolah bu tanda tangan habis itu baju jenis kamu tidak dimarahi enggak enggak bu kadang ibu harus buru-buru antri jadi topi dasi itu saya bawa ke kantor saya tanda tangan kalau waktunya enggak nututi gitu tapi daripada kemana-mana udah biarlah nuluk sama saya ini mereka buat radio mereka buat tv radio online sendiri mereka wawancara sendiri mereka apa namanya editing sendiri kita latih mereka di perusahaan tv stasiun tv dan radio sekarang mereka sudah punya tv pelajar sendiri kemudian ini rapor online jadi orang tua juga bisa lihat disitu termasuk nilai-nilainya itu itu bisa dilihat disitu kemudian ini elektronik kesehatan jadi e-health itu waktunya tinggal masukkan apa jadinya nah kemudian kita sudah punya medical recordnya jadi kalau misalkan tiba-tiba sakit dia atau dia keterakaan enggak bisa ditanyai maka dia bisa jempolnya itu kita pasang mereka dokter itu kan karena ada rahasia rahasia penyakit dia enggak bisa yang bukanya dokternya maka disitu ada nomor alamatnya dokternya itu jadi dokternya itu bisa dihubungi dan bisa ditanyakan gitu kemudian ini juga sekarang lagi menyiapkan siti penanggulan rencana ini layaran informasi pemerintah ini pengaduan masyarakat di media center jadi kami punya media center itu ada alamatnya silahkan ini ini penolongan TKI jadi TKI itu ada di Hongkong tapi seluruhnya rumahnya itu ngaju karena dia lapor disini akhirnya kita njemput dia ngomong ikut saya sakit enggak ada yang disanakan akhirnya kita njemput di ngaju disana kita njemput kita antar ke rumah sakit TKI ngaju disini jadi ini eh terus ini tryout online ini yang seperti ini terus ini seleksi calon kepala sekolah kita kan juga bisa nantar terus ini profil sekolah terus ini penerimaan ini rapor online ini website dikira nasda terus nah ini serau single window yang tadi saya sampaikan jadi enggak perlu datang kalau mau izin terus ini untuk e-procurement terus ini mau serbang jadi disini kalau bintang biru itu disujui kalau bintang merah itu enggak disujui dan kita jelaskan alesannya apa saya punya orang gila itu 1200 karena tahu mungkin di Surabaya itu dirawat jadi sebanyak yang dibuangi saya pikir sudah lah ditampung aja daripada dia makan apa gitu di jalanan kan jadi enggak ada orang gila di Surabaya enggak ada orang kelelaran di jalan enggak akan sudah semua kita ambil kita tangan jadi jadi tidak tidak pernah tidak pernah saya terus tidak mau ada meskipun bukan orang Surabaya mati kelaparan di jalan saya enggak mau jadi boleh datang kalau dia punya masalah dia boleh datang ada anak saya nangkep anak-anak itu ternyata anaknya dari Padang setelah kita tangkap ternyata dia sudah kena EVH kita antar ke sana ada anak juga dari apa namanya dari Jawa Barat itu saya entar di sana jadi waktu saya tangkap itu posisi mabuk jadi itu kita langsung tes EVH dan narkoba ternyata si anak ini kena EVH positif saya kita telpon orang tuanya orang tuanya ngomong kita enggak punya duit kita antar jadi kalau ada warga Surabaya mungkin keleleran di sini Pak saya tentunya ini kamu kontrol tapi enggak keleleran ini apa namanya kami kontrol kota dengan CCTV jadi hampir seluruh kota ada CCTV terpas saudara dulu jadi tinggal ke sana ketahuan CCTV kita bisa masuk sampai di dalam mobil sama plat nomor kok ini termasuk taman-taman jadi termasuk taman-taman kita kontrol pakai CCTV kita juga kerjasama dengan komulisian jadi kalau ada laporan itu langsung itu bisa ditangani kapol komulis yang setempat ini platformnya bisa Zoom ini bisa masuk ke dalam mobil apa helmnya juga bisa masuk jadi ketahuan kita kontrol itu jadi bukan hanya untuk traffic tapi juga keamanan itu saya rasa ya nanti kalau ada mungkin yang sosial ini kemarin saya mulakan 45 orang sudah sembuh 49 orang sudah sembuh di dalamnya sudah pulangkan sudah bisa ditanyain alamatnya sudah sembuh agak dulu anak-anak tubuh makin banyak kita kembalikan kamu bisa kamu bisa bisa ditanya alamat ya enggak bisa ya botol gila ya udah tampung aja sudah kan kita kita rawat jadi kita kasih coba jadi kemungkinan sembuh ada dan kita ajak rekreasi lama-lama mereka kita ajak ke keberadaan kita ajak ke taman-taman jadi lama-lama bisa sembuh juga tapi juga ada yang sampai meninggal enggak ada enggak ada kalau sudah itu kita punya anak saya punya anak berbutuhan saya nemu di jalan-jalan kadang orang tuanya meninggal ibunya bapaknya lari ditinggal sama tetangainya kita ambil sambil satu-satu gitu untuk sekarang kurang lebih 43 anak itu insya Allah nanti bulan Juli dia pameran kukis di siap itu anak berkebutuhan khusus nenek jadi sekarang mereka sudah punya jadi itu bisa nukis nah sekarang mereka punya tabungan jadi bagian pemasarannya saya kan pengusaha-pusaha malu enggak beli ya jadi ini lansia lansia yang tadi saya sampaikan ini anak yatim ini anak orang caca ini lansia ini meskipun enggak miskin itu sebulan 4 kali kita berikan makanan tambahan meskipun enggak miskin jadi semua bisa terima kemudian pemeriksaan kesehatan gratis setiap minggu kita berikan senam khusus jadi sehat-sehat di Surabaya gembira semua soalnya enggak punya beban jadi saya pernah tanya tahu dari luar dari luar negeri saya ditanya Burisma apa orang Surabaya itu enggak punya hutang berapa seneng semua dia kan semua sudah yang dasar kita tanggung dia kan tinggal sekarang mereka mereka apa namanya mereka tinggal bagaimana meningkatkan semangatnya lansia-lansia ini ini 5 ribu lebih lansia mumpul di walaikota ini terus kami memberikan bantuan 24 jam ambulan dan mobil jenazah gratis jadi siap mengantar dari rumah tapi jangan minta diantar yang ekonomi ini anak-anak saya yang tadi yang berkebutuhan khusus itu ini sekarang sudah pintar-pintar mereka ada yang bermain musik ada yang ini lukisan ini Pak Menteri Sosial persis lukisannya ini lukisannya mereka gak pernah saya ikutkan lomba atlet habis itu sudah menang sudah mau masuk baris berhenti dia oh masuk-masuk enggak nunggu bareng masuknya sama tapi tapi nanti kasih tau gak masalah akhirnya saya kesitu luk jangan sayang jangan nanti kamu ini namanya lomba jadi kamu nunggunya setelah garis oh gitu ya kamu tunggu nanti setelah kamu tepat garis baru kamu tunggu temenmu oh gitu ya besoknya lagi gak dilahir jadi Sosial ini anak-anak saya ini maknya nah ini kayak gini loh ini anak-anak sekarang jadi kapal ini ini yang mau pameran ini kemarin bulan Februari tiap pameran di malaysia di Kuala Lumpur ini sekarang gambarnya dia jadi cover buku jadi dia dapet royalti tiap kali buku ini dapet dia dapet royalti ini yang anak-anak anak-anak kali itu namanya kampung dari pada dia sekolah jadi dulu-duluan nama polisi tapi polisi sudah tahu diambil ya berusaha ya jangan terus karena kalau dia masuk penjara ya sudah sekolah jadi penjara betul lah kalau di saya kan enggak sekarang enggak bisa jadi ini dapat pedali semangat kemarin pedali perak si games nah ini sekarang ada yang pemain mau jadi pemain ini ini orang gila sekarang sudah jelit 200 gimana tapi gimana nanti kasihan daripada dia makan makan enggak karena ini penderita ini 95% termasuk orang gila 95% bukan orang Surabaya ya jadi sudah lah enggak apa-apa ini ini PSK terus mana yang mana yang jadi saya bangkitkan untuk ini tahun ini tahun ini kita untuk apa namanya pemuda tahun 2 tahun kemarin saya nangani ibu-ibu dari keluarga miskin sekarang sudah banyak yang berhasil bahkan ada yang sudah bisa ekspor jadi kita ajarkan untuk bagaimana bukan hanya memasarkan jadi kita fasilitasi mereka kita jualkan di mall dan itu semua gratis termasuk training-training dan sebagainya nah sekarang ini tahun ini saya start dengan untuk rumah jadi kemarin mendekati saya siapkan untuk rumah bahasa jadi disitu ada training bahasa inggris dan bahasa manarin gratis mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam ada super taksi yang ikut training pinter-pinter ternyata super taksi ini ini yang UMKM terus pokoknya enggak beli nganggur langsung apa ya ini pelatihan yang ini masuk ke carepur projeknya mereka masuk ke carepur jadi ini sampai produknya Unilever itu turun di selamanya karena kalah sama produknya ibu-ibu gimana mereka menjual sendiri sabun untuk apa namanya untuk ngepel untuk pelangi sabun cuci piring turun terus yang pertama saya juga membangun pertanian jadi di Surabaya kita membangun pertanian jadi dulu garam satu waktu ribut dalam garam import itu saya coba itu dulu garam itu saya ngomong kalau kita coba kita ini pantai masa garam harus import dulu satu kilo itu 115 rupiah sekarang satu kilo itu teknologinya sederhana sekali 600 rupiah dulu panennya satu bulan sekali sekarang satu bulan dua kali jadi mereka bisa naik sampai 10 kali pendapatannya ini pertanian kita nah ini ini semangka saya ngomong biasanya kalau manis itu semangka bangkok itu sekarang saya kasih nama semangka bangkingan jadi saya kasih nama sendiri nah ini jadi kalau makan pecerlele di Surabaya itu produknya warga Surabaya jadi pasti sehat ini yang garam terus ini pertanian terus seperti itu nah ini jamur ada apa namanya kampung-kampung nanti saya juga masuk di kampung-kampung jadi kalau wajahnya Surabaya itu hanya di jalan enggak di kampung-kampung justru lebih indah warga bukan hanya membuat bersih tapi warga Surabaya juga mengolah sampah jadi ini ini kondisinya seperti ini kampung-kampung di Surabaya juga ini pengolahan airnya air limbahnya jadi dari kamar mandi mereka olah nah kemudian mereka gunakan untuk nyiram tanaman sama nyuci motor nah yang sampah kering mereka kumpulkan kita punya bang sampah hampir 250 jadi mereka tabung uangnya tiap minggu di store kemudian ditabung nanti mau lebaran atau mereka mau apa namanya kenaikan anak sekolah mereka butuh uang mereka ambil uangnya nah seperti ini kampungnya terus bagus yang kampungnya di Surabaya terima kasih kampung anti rokok dan narkop jadi gak boleh rokok di dalam rumah kalau rokok harus keluar dari kampung jadi di luar ini ini tempat rokoknya di luar di luar gang jadi di dalam itu gak boleh rokok gak bisa mampir kalau masuk gak rokok ya boleh nah ini sehingga jumlah penduduk Surabaya itu naik terus tapi jumlah yang masuk ke TPA sampai yang masuk ke TPA turun terus karena diolah sampahnya nah kesehatan penyakit-penyakit juga turun karena mereka jadi peti lingkungannya nah ini kampung-kampung yang kita buat kampung umulat ini enteng gondok ini enteng gondok ini sekarang sudah besar dulunya kan harapannya ibu-ibu itu bantu untuk pendapatan ini kan keluarganya gak taunya setelah belas besar bapaknya yang keluar kerjaan mbak gimana ini saya harus lantar-lantar aduh ya gimana ini satu kampung ini kalau di terlaku sekali ini setiap bulan dia ekspor ke timur tengah satu kondis kurang lebih nilainya sekitar 40.000 US dollar ini ini kue kampung kue kue ini umsatnya sehari 3 kue ini juga sudah ekspor ke korea ini lontong ini sehari 80 ton beras iya jadi sudah kita ekspor kan gresik sama si darjur jadi orang gresik loh kalau bisa makan lontong serabaya jadi ini setiap balik kita sewakan gerbong daun dari bujong kerasa melamongan satu gerbong kita sewakan sekarang sudah kita pasang dulu mereka pakai RPG sekarang sudah kita pasang gas sehingga dia turun biaya produksinya sampai 30 step ini istri sinun layan yang masuk sudah masuk kerko ini terus nah ini cabenya yang tadi saya sampaikan begini cabenya panjang segini ini satu pohon itu bisa 2 kilo bagusnya sebetulnya kalau mau itu ya bisa kalau mau ya bisa dan ini semua organ jadi jadi cabenya satu bulan enggak busuk karena semua organik dan enggak ada penyakitnya kalau padi itu biasanya satu hektar itu sekitar 11 sampai 12 ton di Surabaya bisa sampai 14 ton kita semua organik itu saya kira mungkin kalau ada pertanyaan silahkan itu yang coba kita lakukan di Surabaya silahkan silahkan saya gak tahu saya mau sebelum saya selamat meminta saya ingin bertanya pertama saya ingin menyampaikan selamat lagi kepada Ibu saya rasa kita berlihat perkembangan selamat kita semua kita perlu banyak banyak lagi saya bukan siapa yang ingin bertanya banyak sekali banyak kita mulai dari depan aja dulu ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Yusuf saya Pak Gakota Surabaya jadi KTP saya masih Surabaya sekarang kebetulan saya sekarang studi PhD di University of Westwood bidang riset saya e-government dan saya mengambil studi kasus dua kota satu Surabaya kota kelahiran saya dan satu lagi poor smooth e-government fokus saya pada e-participation karena dari hasil penelitian saya bahwa sekarang kajian e-government itu isu mengenai e-participation itu sedang meningkat khususnya di Eropa dan saya tadi menyimak saya datang ke sini untuk mendapatkan update mengenai e-government di Surabaya saya menyimak tadi dari presentasi Bu Risma ada beberapa aplikasi khusus untuk yang kira-kira masuk kategori e-participation seperti Musraibbang kemudian pengadaan WD Center tapi yang saya lihat belum kelihatan itu e-petisi Bu karena di e-petisi saya sudah searching isu Surabaya isu mengenai Surabaya yang ada di www.change.org itu mengenai kebur dinatang itu tapi mungkin yang yang belum saya lihat yang belum saya lihat difasilitasi oleh pemerintah kota Surabaya itu adalah aplikasi e-petisi yang di-develop dan dibangun sendiri oleh pemerintah kota karena saya melihat di beberapa pemerintah kota di UK itu sudah membangun itu membangun itu ya ini mungkin pertanyaan sekaligus masukkan untuk kota kota tercinta saya itu mungkin yang pertama yang kedua saya juga sudah melihat mengenai esapa warga esapa warga itu memang bagus cuman saya melihat partisipasi dari warga yang masih rendah itu mungkin pertanyaan saya bagaimana mengenai pendapat itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi ini kita langsung aja lah supaya bisa segera itu ya ya jadi yang pertama saya gak tahu apakah ini bisa menulis enggak biasanya warga mengadu lewat ini jadi sampai nanti kami dinas itu wajib menjawab 1x24 jam jadi seperti ini kalau 1x24 jam belum dijawab maka saya wajib menjawab jadi sekarang saya update terus tapi karena Dina juga tahu kalau Anu mesti saya kalau ada pertanyaan sampai lari saya jadi bisa lewat ini semua komplain warga termasuk sampai dia nanti selesai ngomongnya terima kasih kalau belum dia ngomong terima kasih itu akan terus keluar ya jadi bisa melalui ini karena kan tidak semua mereka apa namanya mereka bisa lewat portal ini ada youtube ada portal siapa warga siapa warga itu yang memang sebetulnya itu kita fasilitasi untuk emu serembang kemudian yang kedua saya mengumumkan kalau misalkan oh ya ini mendekati musim kemarau tolong dijaga supaya demam berdarah biasanya demam berdarah begini-begini soal kebakaran itu begini-begini itu biasanya saya masuk di kisah bawah tapi kalau untuk warga komunikasinya bisa disini karena dia tiba-tiba begitu ya bisa lewat SMS bisa lewat Twitter lewat Facebook seperti itu jadi ini fasilitasinya ya begitu baju biru di depan dulu di depan kebelakang di sini terima kasih atas penjelasan ini semuanya saya ingin mendapat penjelasan dari nama saya Anton Alifandi bukan anggota PT lulu sekali saya ingin mendapat penjelasan mengenai perkembangan proyek monorail dan tram di Surabaya sejauh mana perkembangannya kalau saya baca di Bapernas di buku Bapernas itu pertengahan tahun ini sudah tahun-tahun akan diberikan para kemenang dan konstruksi tahun depan dimulai apakah akan sesuai dianggung atau tidak terima kasih sebetulnya kemarin sudah hampir final tapi kemudian dari Bapernas Kemin itu dibiayai dari APBN jadi iya nanti kebetulan kalau tidak salah saya senang juga ketemu dengan Pak Menteri untuk tanda keangan yang mungkin Pak Menteri Keuangan maksud saya nah itu kalau dibiayai APBN ada kemungkinan agak diri tapi saya sampaikan April akhir April ini harus sudah ada keputusan karena kalau tidak ada keputusan saya prediksi kalau dua tahun lagi taruhlah fisiknya dua tahun maka Surabaya sudah macet gitu meskipun kita juga nambah jalan-jalan baru di Surabaya tapi saya prediksi sudah akan tidak nyaman lagi karena itu dan Pak Menteri Keuangan sepakat sebetulnya soal ini jadi awalnya kemarin itu dengan kita menggunakan dengan dana investasi tapi kemudian Pak Penas menyampaikan kalau bisa di BABBN silahkan Pak tapi saya minta kepasian bahwa bulan April ini harus sekelas jadi kalau April kurang lebih 6 bulan apa kira-kira lebih 6 bulan 2 bulan 3 bulan lah tenernya kemudian setelah itu konstruksinya 1,5 sampai 2 tahun ya kalau diambil alih oleh menggunakan dan api apinya sudah tidak masuk ya seperti itu tapi sudah masuk di bluebooknya BABBNAS untuk KPS terima kasih ya nah kalau kita pindah sini lupa nama aku Joy aku KTP mahasiswa Surabaya sama New York leadershipnya ibu sama mutual agreement sama work by Surabaya kayaknya lebih mutual understanding dibandingkan sama aku tinggal di New York City jadi kalau subway motor atau apa itu kayak susah padahal kita orang Surabaya bikin Surabaya bonek tapi ternyata beda jadi pertanyaan saya pertama apakah ibu punya sebagai informasi atau skill yang bisa di what do you say share other yeah to share other leadership I mean other leaders can share and other citizens of Indonesia different cities they can learn from the people of Surabaya that's first and second Surabaya utara bu daerah saya iya not semang open saya dat pabian cantian itu kan daerah daerah pertopuan ya pertopuan sama kayak jari nelayan dan kan ada suku-suku yang susah diatur gitu jadi motor ibu itu gimana approach-nya ibu mesti mengatur mereka supaya mereka bisa dikotong gitu dan yang terakhir not too much to politics mungkin kamu jadi puternya jadi begini sebetulnya sebetulnya yang harus kita pahami bersama saya selalu menanamkan ke teman-teman di Bangkok itu kita sebagai bagus pelayan itu yang saya tekankan jadi kita ini melayani jadi karena itu saya kalau sabtu minggu tanggapan saya laris jadi mulai jam 6 pagi sampai jam 12 saya datang di warga jam 12 malam kadang-kadang warga nunggu jam jam 10 malam gimana warga masih nunggu ya sudah saya datang kalau hari-hari biasa itu itu hak saya saya mau kemana disitu saya mencari warga kadang ada yang sakit saya harus bawa ke rumah sakit ada yang kemudian apa sekolah sekolahnya ada masalah apa saya datang satu-satu gitu tapi tidak ada yang bisa ngatur kemana gitu karena disitulah kemudian saya tahu apakah layanan saya sudah dirasakan belum sama masyarakat nah karena begitu kemudian timbullah partisipasi jadi tidak usah takut tidak dihormati sama warga fungsinya kalau saya ngomong itu mereka nurut saya ngatur laurin terus dium dia mungkin di langgan stop seperti dia tapi mungkin polisi masih nyuri-nyuri tidak boleh jalan ya kadang-kadang sendiri ada ada perempatan tidak boleh jalan mereka berhenti jadi sebetulnya karena kemudian kita perhatian sama mereka mereka kemudian memberikan itu jadi kalau ada ada yang buang sampah pasti bukan warga sebab lain pasti sudah alhamdulillah iya pasti sudah jadi nah itu yang terjadi di Surabaya sekarang warga Surabaya ingatkan tolong ambil itu kotor anda kan dari luar kota tolong ambil itu jangan buang sampah gitu warga Surabaya sampai seperti itu pernah di media di radio mungkin SS itu sampai buah buang sampah orang buang sampah orang luar jadi seperti itu sekarang sudah seperti itu apa namanya warga Surabaya kemudian nah hampir tiap hari itu kota lain itu banyak yang belajar ke Surabaya tapi memang itu semua tergantung kepada pimpinannya tergantung pada pimpinannya kalau pimpinannya tidak mau merhatikan warganya jangan pernah harap warga mengasih kontribusinya saya kalau malam hujan saya tutup keluar jam satu malam jam dua malam sampai pagi itu kepala dinas pimpinannya perempuan ya keluar sampai pagi dan insyaallah aman selabai kejahatan turun lagi turun lagi turun karena bagi saya kalau mereka bisa mendapatkan pekerjaan mereka tidak akan tergoda untuk mengagukan dan ini turun memang pertengkaran mereka juga turun dengan banyaknya taman seperti itu padahal taman itu penuh 24 jam kalau sabtu itu perlu macam-macam itu di apa namanya di jalan tapi yang tidak ada itu yang berantem tidak ada coba di cek tidak ada taman di Surabaya yang dicoret-coret jadi kalau bonek itu ya Pak ini mahnya bonek jadi saya naik turun turun saya jemput mereka jadi kalau ada pertandingan bola kita pasang terkesat saya antar dia jadi tidak ada yang tahu bonek tidak pernah sudah di tengah sekarang jadi langsung kita jemput kemudian dia nanti itu langsung santal jadi kalau ada konser sampai selang itu heran saya heran satu jam kok sudah enggak ada di jalan iya aku bagai jemputi saya jadi kalau ada konsernya selang atau konsernya siapa saya disurus di luar itu karena saya nyari kalau ada yang dari luar kota kita antar kemana terminal yaudah kita antar jadi bagian itu bagian bersih-bersih saya kemudian yang Surabaya Utara ini memang sulit tapi saya yakin setiap orang bisa berubah ada yang 10 tahun 20 tahun gak bisa bahasa Jawa gak bisa bahasa Indonesia jadi jadi saya disana pernah suatu saat itu saya buat layanan ini kok diem macam kenapa kok diem katanya ini abah kumpung saya itu orang sana mungkin gak ngerti saya terus makan ya begitu saya disemakan langsung lari ke sana langsung gak ngerti ternyata akhirnya setelah itu ternyata mereka bukan warga Surabaya terus habis itu sudah urus pindah aja kan kalau bukan warga Surabaya saya gak bisa nangani kapasitas saya kan cuma warga Surabaya nah sudah diurus aja surat pindahannya gue gak punya uang pergi ke sana santan pakai bus jadi 4 bus berangkat ke sana 4 bus itu kurang lebih ada sekitar 200 kakak kurang lebih 200 berapa itu kak yang kembali bawa surat itu 8 orang saya tanya kenapa iya bu dimintai uang sama klabun ini saya ngomong saya marah sama orang toko sana eh orang miskin sudah miskin dimintai uang 3 sekali saya ngomong saya ngomong saya berani sama mereka pendukung saya di belakang saya orang orang itu jadi kemarin saya mau diturun itu mereka yang bawa parang semua iya jadi memang berat memang berat tapi saya yakin setiap orang bisa berubah dan itu memang tugas saya kalau mereka sudah warga selamat lalu kedepannya saya kedepannya saya saya terus tidak pernah pandemi karena seorang wali kota seorang gubernur seorang presiden itu orang nomor satu dan dia tanggung jawabnya berat saya kenapa tidak mau nyalonkan saya wali kota itu tidak nyalonkan sudah ditolak terus tetap disimajui kan saya tidak ngira malam besok mau nyobrol itu tidur orang di rumah saya tidur kenapa saya pikir saya pikir ya ini mungkin Tuhan saya BMS saya kalau tidak jadi saya bisa kerja di swasta bisa lebih kaya tapi ternyata Tuhan buat saya jadi tidak punya uang saya tidak punya uang sudah itu mulai saya berhenti jadi kepala babedak besok itu sudah pendaftaran besok saya kesehatan lo saya itu mendataran gila enggak jadi gimana saya mengomong warga itu itu padahal saya tidak mau pasang gambar itu gambarnya dipasang di jalan-jalan itu saya ketawa gambarnya sampai beruntung saya itu dan saya satu kalipun tidak pernah ngomong dilela saya karena itu pantangan itu saya karena masalahnya itu berat gimana sedara coba sekarang gimana coba dicari pernah ya ini saya cerita pernah suatu saat ada warga itu seorang nenek seorang nenek ibunya punya anak lagi-lagi kemudian ibunya itu jadi TKI bapaknya pergi ke Kalimantan anaknya itu tiga orang eh anaknya tiga orang anaknya bapak itu diikutkan nenek neneknya itu sudah jalan begini satu kemudian saya ambil saya kenalnya tahunnya itu nomakal yang nomor dua itu kemudian ide saya membuat kampung anak negeri itu anak-anak nakal saya kalau saya tidak diberikan kekuatan Tuhan saya tidak bisa nyelesaikan anak itu tanpa polisi karena ngompas di pasar si anak yang nomor tiga itu lumpuh anak nomor satu itu jadi kuli padahal baru mungkin usianya sekitar 13 tahun gimana saya mau menyelesaikan saya rayu si nenek itu satu satu saya ambili akhirnya lahirlah namanya itu untuk anak berkebutuhan khusus jadi si Ima itu saya ambil saya bawa itu satunya anaknya saya bawa yang kampung anak negeri itu dia jadi si si kakaknya nomor satu saya masukkan jadi satu satu nah pernah juga satu saat baru sudah diambil tiga-tiganya saya ambil anaknya meninggal nah pernah juga suatu saat ada yang pokoknya yang saya kadang tidak pernah bayangin kok bisa seperti itu Tuhan itu mencoba itu kalau saya enggak 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 apa namanya enggak dibantu Tuhan enggak mungkin saya bisa karena itu saya kan tinggal begini jadi Tuhan saya juga saya bantu saya itu kan tinggal saya untuk itu jadi itu mungkin lebih susah lagi sekarang saya sudah punya tempat-tempat untuk itu dulu saya pikir gimana ya ternyata kalau misalkan orang lansia tidak ada yang kerawat mau saya ajak ke rumah lansia ternyata enggak mau bingung saya gimana cara kerawatnya akhirnya sudah itu lahir ide untuk memberikan makanan setiap hari jadi seperti itu kalau enggak dia dari mana saya harus mengatasi sendiri kenapa di Surabaya semua bisa kita biayai semua banyak dia bilang kenapa bisa semua bayar uangnya kok ada katanya itu karena kita kita lakukan perencanaan banyak semua itu sayang pakai akal-akal gato pokoknya socak itu aja ini akhirnya dari sini jadi kalau hujan saya ada peten ada apa-apa saya keluar malah saya keluar setolong saya pakai alu-alu gitu jadi apa-apa semua gitu itu pokoknya enggak malu saya orang ngomong gila ya aja jadi seperti itu kalau enggak saya enggak akan bisa menangani semua kita pikir karena kalau kita biaya konsultan berapa jadinya saya bayar diri saya membiayai karena kalau enggak mahal sekali itu biaya itu jadi seperti itu karena itu saya tidak pernah tahun nanti Tuhan yang akan ngatur hidup saya ya kecuali saya kalau punya planning saya enggak jadi pimpinan berat jadi pimpinan betul saya saya hampir 4 tahun nanti September itu praktis kerja itu 2,5 tahun baru 3 bulan diturunin ya tahun satu tahun negara itu saya disetuju itu bulan Juni jawab bagaimana caranya bulan Juni tapi Tuhan dari situ saya bisa ngerti banjir karena setiap hari saya masuk got-got gitu akhirnya saya tahu berlaku air seperti ini pasti Tuhan memberikan itu jadi seperti itu saya punya prinsip bahwa jabatan tidak boleh diminta ya biarlah Tuhan yang akan ngatur apa namanya saya seperti apa tapi kalau saya punya planning untuk saya itu bukan untuk jadi jadi kepala daerah perat karena nanti saya juga enggak mau saya selalu ngomong Pak lu orang sama cari orang yang sakit cari orang anak yang enggak sekolah nanti kalau saya ditanya molek molek saat saya dipadang mas saya berbicara itu warga kamu enggak bisa masuk surga itu warga enggak bisa makan lho aku sudah ngomong sama sama murah saya tunggu lari mereka enggak sama dia kalau aku enggak tahu saya senang aku tapi betul saya ngomong kayak gitu betul saya tahu saya ngomong gitu saya barat kan berat coba berat loh jadi kepala daerah itu bukan bukan gampang loh betul jadi pimpinan karena itu akan tergantung nasib seseorang itu akan tergantung kepada leadership pemimpin itu ya begitu terima kasih Assalamualaikum Ibu Risma yang kami cintai kami terkejut dengan pelatang Ibu kami sudah sering membaca tentang Ibu juga sering menyaksikan dengan wancer dengan mata Najwa saya sebagai perempuan dan kami kami sangat bangga dengan Ibu nama saya Nisma bicara atas nama mungkin warga juga mematih HMI sampai yang saya tanya saya saya dengar Ibu lokalisasi pelacuran di Surabaya targetnya Romadani yang ingin saya tanyakan apakah mereka sudah disediakan lapangan kerja karena memang buat kebanyakan bekerja sebagai PSK itu merupakan yang tercepat dan cepat memiliki uang tapi kalau kita ingat moral yang ingin saya dengar apakah Ibu dan staffnya sudah menyediakan lapangan kerja sehingga mereka kembali ke manusia yang lebih normal terima kasih Ibu saya enggak mutuk enggak pernah buka kok jadi ada 6 lokalisasi di Surabaya itu 5 sudah 6 sekarang 3 yang paling besar yang terkenal di seluruh Asia jadi awalnya saya datang saya bukan ngomong moral tanggung jawab saya kalau saya sebagai pemimpin pemerintahan itu sebagai umarok kalau moral itu ya itu cenderung ke ulama lah itu ya saya bukan itu sebenarnya saya sampaikan saya banyak diserang oleh media asing soal ini saya sampaikan ini beda kalau di Surabaya kalau di tempatmu kawasan lokalisasi itu khusus di tempat itu tapi kalau ini ini campur permahan di seluruh Surabaya yang kawasan lokalisasi itu campur disitulah kemudian saya melihat bahwa banyak sekali anak-anak jadi enggak ada waktu saya didatangi para kiai itu saya ngomong ya iya saya jawab kayak gitu saya enggak buka karena saya tahu saya gimana saya belum bisa ngasih makan mereka gimana saya mau kalau mereka kejalan-jalan malah susah saya tapi kemudian di perjalanan itu 2 tahun setelah itu saya ada mungkin dibukakan Tuhan ternyata korbannya susu banyak anak-anak disitulah saya kemudian bergerak jadi saya nangisnya bukan nangis karena jabatan kemarin untuk karena mundur bukan karena anak-anak ini saya ingat karena saya rutin ngajar di sekolah tapi saya enggak bisa ngajar matematika kalau saya sudah lama enggak kuliah enggak bisa juga ngajar lain-lain saya ngajar tentang bagaimana daya jual anak-anak nah termasuk anak-anak yang punya masalah saya turun ke mereka jadi rutin bukan yang sekolah rutin saya jadi satu hari kita buat sekolah nah suatu saat saya itu berada di dekat sekolah di dekat kawasan itu doli saya bingung ini satu jam sampai saya capek kok enggak ada yang risk semua kayak patung gini saya bingung gimana biasanya anak-anak itu setengah jam sudah tertarik sama saya setengah jam itu mereka kalau mau nanya itu arti mau mereka mau itu surat apa saja tentang orang tuanya tentang bagaimana cara belajar tentang apa saja nanti saya kasih hadiah foto sama saya di dua anak-anak jadi hadiahnya cuma itu nah kemudian nah disitu sampai satu jam hidup sampai dua jam saya enggak terakhir saya lupa tiba-tiba satu anak itu melang ke tangan bu saya itu juga pikir seperti anak-anak yang lain tapi saya tiba-tiba dia penginsan loh yang lain itu penginsan mati saya bilang ini ada apa saya biasanya saya mbak psikolog jadi kalau ada masalah saya 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 peluk kamu ada masalah apa ini orang tua saya 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 terai sama bapak saya ibu saya nikah lagi sama orang anak-anak narkoba ibu saya sekarang katuk narkoba gimana saya peluk kamu gimana kamu bagus enggak itu narkoba enggak yaudah kamu enggak usah ikut ya masih bisa kan bisa nanti kalau kamu punya masalah kamu cerita sama ibu saya kasih nomor saya terus saya bawalah ke ruangan nanti psikolog yang akan bantu anak-anak ini tiba-tiba pingsan segitu banyak ada hampir 25 anak setelah itu saya paksa sampai dokter karena pingsan ya psikolog kan sudah enggak laku lagi sebenarnya laku itu ya di awal itu harus dokter di tangan ini lah dokter di situ anak-anak kita kenapa gimana saya kan ingin seperti anak-anak yang lain saya kalau sekolah capek kenapa kenapa dimana saya seumlah ada tiga orang coba itu sampai kelas tiga sampai kelas tiga habis itu berikutnya awal-awal itu awal-awal itu saya ketemu ketemu anak anak itu anak laki-laki sedih kalau orang-orang bilang itu tinggalnya di daerah doli itu itu menjual temennya ke tante-tante gitu nah ketahuan kita ke polisi nah kepala sekolah mau keluarin saya ngomong anaknya gimana nih mau kelas tiga tinggal ujian akhirnya kepala sekolah sudah maaf salah tapi tolong sampai selesai ujian saya enggak apa-apa bu wali tapi gimana wali murid yang lain terpaksa saya ngomong sama wali murid banyak itu mas saya minta maaf saya minta maaf untuk anak ini jawabat karena saya pikir tinggal satu bulan ujian kalau anak ini dikeluarkan tidak tidak bagaimana saya berikutnya ada anak-anak wali saya jadi pelacur PRSK usianya 60 tahun tahu bu saya wali saya ya pingin pemerintah bohong katanya saya dibantu pemerintah saya sekarang bikin usaha-usaha saya pinjam di renten saya dateng baik bu saya besok pagi dateng ke tempat ibu saya enggak akan bohong saya dateng dia tinggal di real tepi real dia buka usaha rumah rumahnya kurang lebih 1x2 meter 2x2 meter di depannya 1 meter untuk warung 1 meternya di belakang terus saya ngomong bu terus dia cerita ini loh bu wali saya ini kan mau buka usaha ini pinjam di renten ya pinjam berapa pokoknya total kalau 7 juta oke saya ganti saya bilang gitu kemudian saya masuk di dalam bu mohon maaf ya bu saya tanya saya cek tidak di dalam di kamar tidurnya bu ibu terus ibu mulai umur berapa ibu jadi PSK 18 tahun kenapa saya ditinggal suami saya jadi ibu kerja disitu sudah hampir 40 tahun iya hasilnya mana kalau kerja kan ibu punya hasil iya bu habis jadi kan mohon maaf ya bapak abis kalian jadi PSK ini orang yang sangat tertindas jadi sengaja sama muci karinya muci karinya jualan nanti ada baju baru bedak baru apa nah ini dia dianggap pinjaman harganya sabun itu di luar 3 ribu dia gak boleh beli sabun di luar beli sabunnya di muci karinya 10 ribu meskipunnya itu dicicil dia terjadinya seperti itu jadi setelah dia keluar dia gak punya apa-apa itu masih untung dia gak punya hutang tapi dia punya hutang untuk modal itu di di apa namanya retenir nah kemudian saya tanya lagi bu maaf ya bu maaf sekali ibu ibu usia begitu jadi PSK tuh semananya sopo bu ibu tahu enggak kalau saya dari itu mungkin saya sudah peningin ibu kekulau saya itu lanjut ibu tahu lagi nanya anak SD SMP karena dia gak punya uang dia punya uang seribu dirayang sama si nenek tadi jawab dan itu ternyata cerita itu ditengah nah dari situ kemudian saya belajar saya langsung gerak terus gimana termasuk bagaimana mereka bisa mandiri nah sekarang sudah banyak yang kita tutup tahun lalu sekarang sudah berhasil mereka berhasil di situ di situ adanya ini kayak gini saya jadi guru namanya sekolah kebangsaan saya ngajar di anak nah ini loh sekolah ini loh yang ini detek nah ini ini anak deteknya lokalisa ini 25 anak SMP coba mau pingsan saya rasanya bu eh pingsan beneran bukan mau pingsan disitu saya tahan terus begitu di mobil pingsan saya habis tuh energi saya mengerin ceritanya kane langsung di info saya ya betul ini ini sekolah ini loh entah terus yang UKM sekarang sudah mereka sudah banyak yang berhasil yang kita tutup satu tahun lalu dan kemarin ada salah satu PSK yang dia membuat apa namanya pengakuan bahwa memang sebetulnya kalau mereka diwadai mereka gak perlu kerja disitu jadi sekarang ada yang usaha laundry ada yang yang ada usaha dia buka ano apa buka kue batin gak ada yang terakhir yang terakhir ini kan awal-awal ini saya lakukan dua tahun yang lalu ini yang itu yang yang hasil karya UKM UKM nah ini 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 bangun cari ini nah sekarang sudah dulu dulu waktu buka itu mereka saya simakan rumah untuk usaha karena saya beli gak ada yang mau jual akhirnya kita kontrak saya kita kontrak kan saya kontrakkan rumah sekarang dari satu rumah menjadi empat rumah sekarang sudah ini mau sewa lagi lima rumah jadi sekarang sudah besar batik-batiknya sudah banyak disual keluar nama batiknya ratu Risma maaf ya bu ya jangan segera mereka bukan saya ya ya itu ya saya gak mungkin membiarkan mereka mereka juga harus dibebiduk mereka juga manusia mereka harus kita hargai ya begitu memang yang lawan itu mucikari bu karena memang mucikari itu coba enak dia gak kerja coba tapi mucikari pak kalau sudah gak anung anaknya dijual anak-anak ini lata-lata anaknya mucikari gitu jadi kenapa saya terpaksa melakukan itu meskipun saya tidak suka sebetulnya berat kalau habis dari sana kepala saya pusing berat sekali tapi itu harus selalu bukan dunia anak-anak mereka harus diberikan pilihan kedua kalau gak saya kasih pilihan mereka juga akan jadi seperti itu tapi kalau sudah diberikan pilihan maka bija bisa jadi mungkin nanti lahir untuk menteri dari sana gak ada yang tahu untuk mengurangi pendatangnya gimana oh saya absen muter kontrol kota saya kenapa aman kita kontrol terus kita jadi termasuk termasuk apa namanya urbanisasi itu sedikit sekali kos-kosan itu saya kontrol terus kurang di Pempat itu saya berikan tunjangan tambahan pendapatan jadi kenapa dia tenang BPNS saya dia semakin rajin semakin banyak dapatnya jadi kalau kalau ada kebakaran kalau ada musibah apa seluruhnya datang tapi ada gunanya ya Pak langsung disitu langsung ada yang menangani kesehatan langsung ada yang menangani masalah pendataan dia ngurus yang terbakar misalkan KTP KS soalnya untuk mungkin ngurus simpenan dibang dan sebagainya itu kita layani disitu kita layani disitu kenapa karena itu lagi dulu memang awalnya saya komando tapi sekarang mereka gak ada saya jalan sudah semua sekarang seperti itu kita tambah kita kita berikan tambahan pendapatan jadi kenapa mereka kemudian tenang sudah kerjanya yaudah saya ngomong gini kalau kamu mau di PNS ya ini sudah maksimal karena saya presentasinya di KTPK tapi kalau mau lebih ya keluar aja dari PNS seperti itu ya dari sebelah sini sekarang ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera nama saya Iqbal mahasiswa program doktoral di London sini dari paparan Bu Risma tadi sudah tergambar dari A sampai Z sehingga sehingga saya membayangkan seorang ibu punya keluarga punya anak punya suami dan segala problem yang tadi dari yang kecil di jalan sampai yang sistemik itu harus ibu tangani dalam dalam putih bagaimana ibu membagi saya membayangkan berapa jam tidur gitu bagaimana membagi waktu itu yang pertama kemudian yang kedua problem pembangunan itu kan tidak hanya pertumbuhan angka-angka yang tadi ibu tampilkan mengalami pertumbuhan tetapi juga sustainability keberlangsungan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ibu menularkan leadership ibu ke level pimpinan yang paling bawah saya khawatir kemudian mereka jadi tidak ada kerjaan gitu itu yang yang saya bayangkan gitu jadi bagaimana menurunkan leadership itu ke level pimpinan yang bawah dari kepala dinas camat atau kemudian ke kepala kelurahan dan seterusnya termasuk juga kalau nanti ibu berhenti menjadi wanit kota bagaimana leadership yang ibu kembangkan sekarang itu terjamin keperlangsungannya saya kira itu terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi kenapa saya membuat sistem elektronik itu adalah untuk sustainability-nya jadi kalau kalau apa namanya kalau mau mau merubah itu harus merubah sistem dulu itu yang pertama jadi itu yang pertama kemudian yang kedua saya saya kenapa di seluruh BNS saya ajarkan bahwa kamu kamu itu adalah pelayan masyarakat jadi di kami itu sudah standar itu sudah apa namanya standar itu sudah dijaga sama mereka karena kalau ketemu saya malu dia kalau saya sampai tahu dibawa lebih dulu dibandingkan mereka itu malu mereka itu malu mereka meskipun itu sudah masih sering gitu tapi tapi sekarang mereka sekarang malu mulai malu gitu jadi itu yang kalau budaya itu melayani maka masyarakat akan punya standar seperti itu dan dia akan menuntut pemimpin seperti itu masyarakat sudah melayasakan itu kan jadi jadi kalau apa namanya kalau mereka sudah merasakan oh begini dilayani nah maka dia akan menuntut ke yang lain pun seperti itu nah kalau dinas saya tambah gak pernah pulang mereka sabtu itu saya suruh mereka datang sendiri kerja sendiri ngantor gini mereka kerja tawa dia gak pernah pulang gimana coba harus nyari orang yang gak bisa makan harus nyari orang yang sakit harus nyari orang yang gak bisa sekolah harus nyarikan pekerjaan satu-satu kenapa kurang aja kurang aja maknya ini dikasih ini gitu kurang ini tambahin nih saya ngomong gini kan eh pede siap oh bosan gak gitu terus nanti ya kemarin lihat di itu ada 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 jamnya kita kasih jam ya sama apa kompas kurang aja pokoknya terus evidusnya gitu oh enggak harus ada air macungnya sekarang di Surabaya itu saya kasih kabut jadi dingin dia di jalan-jalan itu kayak ada airnya ada kabutnya gitu jadi supaya dingin sekarang Surabaya awal Surabaya gak pemarah kok kurang terus jalan itu terus saya tuntut terus kurang aja sekarang bu itu kan saya mau bikin jembatan jalan di jembatan di penjeran saya ngomong saya pingin nanti kalau sore warga Surabaya bisa lihat disitu ada air mancur menari gitu dia cari juga sekarang terus gitu jadi gak pernah berhenti gimana dia bisa tidur jam 9 malam masih saya telepon jam 10 malam saya telepon jam 5 pagi itu malam saya tanya habis subuh saya telepon dia sampai kurus kepalanya dinas PU kurang aja pokoknya saya menemukan kurang aja pokoknya gak pernah berhenti saya selalu ngomong kita ini sudah merdeka sekian 10 tahun lebih dulu dibandingkan Korea lebih dulu dibandingkan kalau kita kalah cukup banget kita kita ngobrol terus jadi saya kalau pergi saya beli buku kalau harganya murah saya bagi atau bagus saya bagi semua kepala dia saya kasih kayak gini gitu nanti kalau ada langsung saya dapatkan begini kayak kejadian semua ini gak ada nyuntuh dimana gak ada bikin sendiri kita semua semua bikin sendiri perizinan itu gak ada mau nyontos apa gak ada kita mau nyontos apa gak ada jadi semua bikin sendiri kenapa karena kemudian kita akhirnya apa namanya dituntut untuk menjadi kreatif karena saya tidak pernah berhenti kurang aja pokoknya ya mereka juga gak pernah bisa berhenti ya pejabat saya turus semua sekarang kemudian kalau untuk membagi waktu ya saya tidur saya kurang kalau normal saya ngomong turun saya turun dulu agak gemuk saya sebelum jadi wali kota saya ngomong bu katanya teman-teman kalau mau kurus gak usah ngapa-ngapain gak usah diet ikut aja ibu itu kerja tapi kan kurus diri ada wartawan ngikuti saya bu mulai pagi saya ngomong pokoknya saya mau silahkan ngikuti tapi gak boleh tanya sepanjang saya kerja kalau saya belum ngomong ini karena saya mikir di dalam itu ya mereka sudah tahu mereka gak akan tanya kalau wartawan itu jadi bukan saya saya ngomong ini saya kerja saya pernah saya bentak aget antara orang sama kamu ini tidak ini kerja langsung diam sekarang mereka tahu semua jadi kalau saya kerja mereka gak nanya nah katanya kamu kalau pengen guru katanya kamu kalau pengen ikut ibu itu tiap hari gak usah jam 5 14 udah di jalan nanti pulang itu paling cepat jam 10 malam kalau Bapak itu yang tadi saya sampaikan kalau bukan karena Tuhan saya gak mungkin kuat tapi karena semua yang 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 mengizinkan itu Tuhan saya jadi kuat coba saya dimaki-maki 50 orang pak mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore coba mulai nama kebun binatang gitu ada semua tapi saya ketawa dari gedong itu gak sedih gak apa saya ketawa tau pak saya pikir oh seneng aku tambah gak jadi balik kota nanti tambah seneng aku bisa jadi kerja yang lain saya pikir gitu ketawa saya betul pak satu hari setelah saya bergerak balik cuma berbalik coba kalau gak karena Tuhan bisa gak mungkin itu bisa berbalik oh saya sendirian tiba-tiba seluruh pantai kompak mana ada termasuk pantai saya jadi seperti itu jadi kalau dasarnya mereka sudah tahu bahwa mereka jadi pejabat itu melayani maka selesai sudah yang lain maka selesai sudah begitu ya saya usul mungkin bisa tiga pertanyaan terakhir yang dalam sebentar seperti ini karena nanti kita jam 16 lebih dan ada ada dilanjutkan dengan makan tapi tanya jawab masih bisa dilanjutkan pada saat itu jadi satu dari 11 41 ini paling belakang sama yang kacamata ya tapi satu-satu aja selamat sekolah saya Riki dari Buka Petra saya lagi kuliah di Universiti di Universitas Pertama Educational Leadership jadi topiknya tentang Leadership gitu mohon maaf bu tadi ceritanya itu sepanjang ibu presentasi tadi kita semua wow gitu ya banyak majuan saya juga sudah ada di September 2012 untuk bulan Surabaya jadi nanti Juli kita ambil data mungkin bisa kaget-kaget kaget tapi bu kalau boleh share saya misal yang saya belajar tentang kepemimpinan seorang pemimpin itu pasti pernah mengalami down gagalan ataupun perasaan down gitu ya lalu kalau boleh tahu bagaimana ibu mengatasi itu ya terutama mungkin ada resistensi dari mereka-mereka yang sudah terlalu lama berada di dalam sistem yang membiasakan untuk tidak menjadi yang tadi ibu katakan melayani masyarakat yang dulunya mungkin malah kebalik masyarakat yang melayani mereka gitu ya dan bagaimana mengagami resistensi karena seingat saya di Surabaya saya tidak usah sebut nama ada pejabat di PDAM dia berusaha membuat perubahan tapi kena resistensi dari dalam kalau polisi makasih yang pertama pasti ada ada apalagi kalau masalahnya sulit seperti tiba-tiba kena saya rasanya sudah kalau kapan itu ada putih beliung saya rasanya sampai saya sempat marah semakin itu betul itu sampai sampai itu itu saya mungkin tidak ada yang percaya saya kalau ada pohon tidak bunga-bunga itu saya tidak ngomong kamu sudah tak sirami kurang apa kamu sudah tak rawat kamu tidak mau bunga eh bunga jadi kalau saya sudah mau ada putih beliung pokoknya biasanya kecolongan kalau saya ada tamu saya kan tidak bisa meninggalkan tapi kalau sudah selesai acara meskipun ada tamu saya tinggal saya tidak peduli benar-benar bupati wali kota mana itu saya tinggal saya lali saya kejar itu yang hitam itu mendung betul betul saya tidak saya pikir daripada warga saya yang kenal menjadi saya yang kenal saya betul begitu bom pernah suatu saat jam satu malam itu lewat pohon akhirnya beras terus saya ngomong sama Azudhan saya bu ini kita tidak berani katanya Azudhan saya nanti kalau hanya di saya mau kamu lewat kalau yang hanya takut warga ku gak kamu takut enggak enggak kamu tanya kamu takut enggak lewat ya selamat itu jadi ada saat Don itu saya saya ketemu makanya saya lihat anak-anak saya yang berkebutuhan khusus kemudian saya lihat saya berada di tempat pembuangan sampah saya lihat orang-orang yang mengganti sampah saya disitu kemudian oh ya siapa yang bukan ngolong mereka kalau bukan saya disitu saya bangkit lagi jadi saya selalu mencari kadang membersihkan saluran membersihkan kot sampah-sampah itu itu betul saya jalani kenapa sebenarnya untuk mengukur diri saya bahwa Risma kamu bukan siapa-sampah itu itu yang yang selalu saya lakukan jadi kamu bukan siapa-sampah nah kemudian disitulah kemudian saya mencoba bangkit dan biasanya saya juga lupa kalau saya wali kota itu saya ingat kalau itu dada tangan saja ini salah apa benar itu sudah ada surat itu sampai lima kali saya kembalikan ada apa terakhir ini terakhir katanya sekretaris benar ternyata terakhir saya minta ini saya minta ini sampai sekarang dua bulan kembali iya ternyata benar jadi apa namanya disitu disitulah saya melihat orang yang yang kurang kemudian saya merasa oh ya saya saya harus bangkit supaya orang ini bisa tertolong kayak gitu nah kemudian resistensi kalau saya ya sudah yang saya akan bertanggung jawab pertama kepada warga saya kemudian berikutnya saya bertanggung jawab kepada Tuhan resiko pemimpinan ya kadang dibenci kadang disenengi tidak apa-apa bagi saya oh kalau saya kalau sudah malah itu tak terendam barang sembarang ya betul saya tidak peduli tapi ada saatnya saya juga menjadi teman mereka ada saatnya saya menjadi bawan mereka saya kalau teman-teman sekerja itu itu tuh staff saya ini dari kecil ini kalau dia pas ngelgur saya yang ngambilkan makan saya yang ngambilkan makanan staff saya kadang saya bersihkan beda mereka kalau pas mereka kerja saya mereka kerja dulu baru kesayangan begitu jadi apa namanya itu harus tahu seorang pemimpin menempatkan dirinya tidak harus pemimpin itu selalu benar tidak harus kenapa pemimpin juga manusia ada saatnya kita harus ngomong sama mereka bahwa aku tidak tidak ngerti kadang orang selalu aku tidak ngerti ya apa sih kekali kok bisa tidak ngerti tapi akhirnya mereka biasa begini lubung seperti itu ada saatnya saya harus sebagai teman kadang-kadang goda anak-anak itu kalau marah itu kan sampai sore sampai sobek nah terus tanyaan ini waktu siang hari jadi masih kuat ini waktu malam hari ya begitu ya saya ketawa aja enggak enggak masalah kan ada saatnya saya sebagai teman mereka ada saatnya saya sebagai atas tapi kalau sudah ini policy saya dan ini saya merasa bahwa ini yang harus saya lakukan karena ini akan menguntungkan masyarakat maka resiko itu harus saya ambil saya selalu ngomong kalau di DPR ini saya ngomong ini baru ngebut DPR resiko tadi ngerasa ini pulak-balik saya ngomong sama dia tolong jangan selatkan staf saya kalau sudah keluar itu salahnya jenderal bukan salahnya kopral saya jenderalnya disini saya ngomong itu jadi saya hadapi mereka kalau sudah begitu oh saya KPK dia pak saya bilang gitu bu ini gimana saya ngomong KPK datang bu ada laporan ini gak bisa tidur buan besok pagi saya mau ketemu KPK terus habis itu bu gak bisa KPKnya manusia gak bisa anak buanku gak bisa tidur gak mau kalau perlu aku yang datang ke sana saya dantang bilik saya bilang mana yang menjel saya ini saya malah untukkan negara kalau memang salah jangan salahkan selesai tangkap saya ini polosnya saya tapi mana saya merugikan negara saya malah menguntukkan negara coba itu udah selesai ya jadi apa namanya saya pikir biasa tapi kan seorang pemimpin harus mengandung menanggung resikonya dan kalau resiko itu benar kenapa enggak kadang resiko saya ambil keputusan itu kadang saya gak tidur kadang saya gak pulang tapi itu resiko pimpinan ya seperti itu jadi apa namanya enggak bisa kemudian kita ambil nanya saja gak bisa seperti itu jadi kadang mereka kerja saya tunggu gimana gitu ya meskipun dia tahu saya terganggu gimana saya tanya gimana seperti itu selamat sore bu nama saya Ivan Pambunan tadi seperti yang Pak Duh bersekata bu benar bu Indonesia butuh orang seperti bu Risma yang lebih banyak yang jadi pertanyaan saya ibu kan dari awal birokrat dari bawah sampai ke atas pertanyaan saya gimana bu pikir-pikir dari ibu supaya orang-orang muda yang berkualitas itu enggak takut untuk jadi birokrat bu karena konteksnya sekarang orang enggak mau masuk jadi birokrat yang bagus-bagus ini karena mereka takut either mereka bakal stuck di bawah atau ketika udah sampai atas mereka jadi masuk angin bu kebetulan juga sebagai contoh bu 4 hari lalu Pak Rubi-Rubian di ini mantan Kepala Kamigas kita baru kastip Redway di persidangannya dia judulnya itu Karangin Last Titik Rusak Susu Belanggar dia ini sebenarnya punya pre-record yang bagus bu R1 dari ITB umur 29 lulus doktor dari Jerman sampai di atas dia dipaksa di ITB tapi begitu dia masuk ke birokrasi tidak ada sistem yang rusak 3 hari lalu juga Pak Max Muis politisi dari Partai Difons tidak berlaku korupsi untuk membangkit di Sumatera Selatan kata beliau rata-rata 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 rata rata dia ini memang bukan orang-orang sembarangan tapi begitu sampai di atas masuk angin jadi pertanyaannya gimana supaya orang gak takut berani untuk masuk ke birokrasi dan bisa sampai di atas dan sampai di atas gak masuk angin terima kasih ya ini pertanyaan bagus tapi dari dulu saya berani saya tetap saya berani nolak saya pernah setahun itu dibindah 3 kali saya pernah ya satu saat yang itu ada sahabat saya itu sudah lama sekali wataran kompas nah kemudian mbak aku bu saya suruh ngaduk ibu suruh wajar ibu bener lah aku suruh ngomong sama aku iya bu kalau gak percaya sudah telpon kabah kumah saat itu saya masih kasih terus habis itu saya suruh iya bu ngomong boleh aku ngomong semua boleh ngomong aku saya ngomong apa kalau wali kotanya seperti ini saya ulang itu saya masih kasih saya ngomong ini kembalikannya dua kali pria udah itu belum tentu selesai saya ulang gitu langsung akhirnya seminggu kemudian aku dibindah iya 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 itu ada saksinya lagi satu orang waktu e-properment dibuat kan kemudian gak bisa main sama sekali di tander itu yang bikin saya waktu saya jabat kepala bagian binambang saya disuruh masuk ada saksinya kepala badan pengelolaan elektronik sub-provinsi terus ini pak mempan minta kamu pameran ini gak mau aku gak boleh kok sama pak wali kota terus abis itu di dalam di dalam saya dipanggil sama bionya terus kamu sudah yakin ini bagus sudah kamu berani pameran berani kamu tahu gak kamu ini belum belum terbukti terbukti apanya saya bilang oh ini sudah terbukti saya bilang terus kamu 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 bubarkan gak mau kalau bapak bubarkan pakai es kawal kota nanti saya akan ngomong ini saya disuruh wali kota membubarkan ini selesai saya ngomong sama media seperti itu yang terjadi dua hari kemudian saya dipindah ya gak apa-apa itu resiko ya gak ada sesuatu sesuatu tanpa resiko gak apa-apa saya ketawa dipindah saya pikir dipindah di kecamatan gak taunya lumayan masih naik meskipun temannya jadi tempat buangan disitu ngumpul orang frustrasi ngumpul orang gila orang-orang gila ngerang gitu ada disitu gitu tapi gak apa-apa itu resiko dan yang berikutnya tadi saya sampaikan kalau kita sudah ngomong kita ini pelayan bukan pejabat itu sudah susah tergoda sudah susah kita lihatnya orang marah miskin terus orang sakit saya gak pernah tergoda untuk main golf itu sama sekarang gak tergoda saya juga tidak pernah tergoda untuk naik alfat berarti kalau itu semua kalau ikan banyak sampai saya nanya alfat itu kurang sampai saya minta teman camper itu sampai teman anu pengusaha sepatah itu siapa kentera saya saya gak butuh adanya pernah dikasih bu gimana nih gak ada anu biasanya saya kan pakai innova saya ke kantor pakai innova sampai sekarang bagaimana ini gak gak ada innova terus apa saya saya digonceng di sepeda motor di lombok saya nanti di mataram karena kota kecil gak ada bersamaan mobil naik motor saya gak apa-apa kenapa harus susah-susah amat itu gak bisa bawa mati maaf saya juga gak pernah naik bisnis coba cek bubati kepala daerah yang pendapatannya PAD-nya 25% saya kalau naik pesawat naik bisnis saya gak pernah naik bisnis karena kalau saya kalau saya kalau saya punya uang sisa kan mending saya bisa untuk bangun saya gak akan tergoda soal-soal begitu-begitu gak kepingin sudah cukup karena memang sumpahnya begitu sumpahnya melayani menerangkan sumpah saya begitu ya jadi apa apa sih itu cuma besok saya mati gak ada tulisannya jangan kan disebut wali kota tulisannya di nisan itu gak ada tulisannya wali pantan wali kota soalnya gak cukup di nisan jadi jadi insyaallah saya juga gak pernah pakai furrader ini namanya bubati wali kota wali bubati lah mungah itu kan kota kecil ada bubati manura juga kalau ke kantor itu pakai furrader dari rumah dinasih itu dari sini ke perempatan saya ini gila saya gak pernah pakai furrader saya sama juran gini ini sudah lebih beruk dia sudah sudah gak pernah masyuk akal katanya itu anu katanya protokoler 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 ini sudah gak masuk akal kalau situ itu pakai anu apa namanya itu furrader itu sudah gak masuk akal betul saya pernah ada furrader di Jakarta itu sekali karena jemput seluruh presentasi di Pak Deni Indrayana di Kepat Tumham karena waktunya mepet saya dijemput baru ya itu sekali sudah gak pernah jadi apa-apa kalau kita sudah gak nikmati itu udah gak akan rata 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 saya gak penang karena semua sistem elektronik pengusaha sudah selesaikan saya gak mau izin oh gitu aja masih banyak yang mau dikerjakan rasanya tuh kalau pergi sini tahu di sini bagus apa bagus pengen cepat pulang gak dikerjakan gitu yang terakhir sesuai janji tadi yang di di belakang malam terima kasih Bu Risma beberapa bulan saya baca artikel di Kompas ketika melancara dulu Ibu sempat dalam posisi dilematis hampir mengundurkan diri sebagai PNS bukan hampir sudah sudah nah saya yakin mungkin saat ini Ibu lega Ibu akhirnya tidak mengandalkan keputusan untuk atau sudah mengundurkan diri waktu itu kalau saya boleh minta nasihat dari Ibu karena saat ini teman saya ada yang di posisi kurang lebih sama waktu Ibu dulu dia di Pemkot lain dan hampir mau memutuskan untuk mengundurkan diri jadi kalau saya boleh tanya nasihat dari Ibu untuk teman saya itu agar tidak menjadi tidak mengundur dan siapa tahu dia bisa jadi Ibu Risma di masa depan terima kasih jadi saya pernah mundur memang waktu jadi BNS itu karena ada perbedaan prinsip dengan pimpinan saya lawan juga sudah saya lawan mentok sudah dia tidak itu akhirnya saya pikir saya kalau seperti ini itu apa saya rasanya tidak bisa berbuat untuk orang lain tapi kalau kita kemudian saya sampaikan tolong dikali itu banyak orang masih membutuhkan pertolongan kita kenapa saya selalu katakan ke teman-teman birokrasi saya birokrasi saya saya ngomong coba kalau kamu punya direktur perusahaan kamu kaya punya mungkin 10.000 karyawan atau mungkin 100.000 kamu hanya bisa mempengaruhi 100.000 orang itu tapi kalau kamu jadi pejabat misalkan kepala dinas pendidikan muridnya murid itu ada sesuatu ada 500.000 500.000 orang dengan surat sedikit satu lembar itu bisa 500 orang tergerak coba kalau kita tahu itu saya ngomong sekarang kuasa mana direktur perusahaan yang punya 100.000 dengan kamu jadi kepala dinas mungkin kepala dinas tidak bisa mungkin jadi bawah kamu menyiapkan surat yang baik untuk mereka itu sekian 100 orang akan terpengaruh nasibnya karena surat satu lembar itu begitu tolong disampaikan ke teman-teman jadi itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman di Bangkok itu bedanya kita dengan direktur perusahaan Tuhan menadirkan beda-beda ada yang memang orang jadi pengusaha dia bisa kaya tapi coba dalamnya lagi selalu saya ngomong dokter sama guru saya selalu ngomong seperti itu jadi saya selalu guyoni guru sama dokter itu nanti kalau karena karena apa bapak 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 sudah memegang kunci sorda nanti kalau jangan lupa saya saya selalu guyoni para guru dan para dokter seperti itu seperti itu tolong disampaikan ibu risma bersedia sampai setengah tujuh tepat jadi masih ada sepuluh menit mungkin bisa ibu risma perkenalkan nama saya akbar kategori bekasi sebelum ibu nyagup atau nyapres nanti ibu jadi wali kota bekasi saya lihat atau saya rasakan itu gak ada perubahan selama itu pertanyaan saya mungkin ada dua yang pertama itu terkait dengan tadi saya agak amaze aja gitu ngeliat pembangunan yang dibuat sama ibu pembangunan taman dan sebagainya dan kemudian pemenuhan basic needs makanan terus kemudian sekolah dan sebagainya itu nah yang menjadi pertanyaan saya itu adalah penggunaan dana itu apakah memang hanya based on tadi pengelolaan yang efisiensi dari ibu mengelola pengeluaran gitu ataukah memang ada satu tuntutan gitu dari Surabaya meminta penambahan pendanaan gitu yang biasanya itu berasal dari diau karena kalau saya lihat gitu ya daerah-daerah kebanyakan penggunaan pembelanjaan itu adalah digunakan untuk belanja pegawai yang kalau tidak salah itu saya terisik beberapa ratus mungkin sampai seratusan ratusan kekuatan atau kota itu dibelanjakan untuk belanja pegawai sedangkan tadi ibu menion bahwa belanja pegawai hanya 17% ya kalau di Surabaya apakah memang itu benar-benar tadi efisiensi itu atau memang tadi penggunaan itu bisa melalui pinjaman atau mungkin investasi suasana sebagainya sebenarnya yang kedua saya tidak mau lagi dibohongi oleh media karena saya kapok percaya dengan media saya mau ibu berkata jujur karena saya tidak tahu terakhir kalau tidak salah perkembangan terkait dengan kemaksuduan ibu itu ketika saya ada di UK sehingga saya menikuti perkembangan berita itu hanya lewat Twitter yang kemudian saya unfollow beberapa media yang saya rasa itu berpihak pada partai-partai tertentu jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah terkait dengan mundurnya karena yang saya heran itu adalah untuk kepala-pada daerah itu bagaimana mementingkan antara kepentingan publik kepentingan publik yaitu masyarakat atau rakyat ibu sendiri dengan kepentingan politik apalagi ibu yang saya tahu itu bukan murni dari ini ya kader gue begitu pun kalau tidak salah saya dengar dari Pak Ridwan Kamil ketika ternyata partai mendukungnya pun itu tidak mendukung program yang sudah diusung ini bagaimana ibu melawan melawan polemik ini ketika ibu di satu sisi harus mementingkan kepentingan masyarakat atau rakyat di sisi lain ada kesakan dari kepentingan politik ya ibu memang dimajukan oleh partai politik terentu itu dua terima kasih yang pertama itu murni dari uang pemkom tadi saya sampaikan bahwa kami sangat emisien sekali menggunakan uang itu sampai detail itu saya saya gak bisa masuk semuanya bisa dibedah itu bisa dibuka kamu bisa buka gak itu bisa dibuka detail sekali belanja belanja apa namanya belanja kertas belanja itu terhitung terukur sekali nah kemudian saya juga merampingkan organisasi karena kita sudah menggunakan teknologi informasi yang memudahkan untuk mengambil keputusan seluruh pengambilan keputusan itu saya buat saya efektif mungkin dan secepat mungkin dengan menggunakan teknologi informasi itu seperti itu kemudian contohnya misalkan itu saya hitung betul mobil BMK ya saya kalau kebakaran kalau saya beli mobil BMK itu paling murah itu 2,5 miliar itu paling murah kecil padahal yang sering terjadi mobil BMK itu ngambil air nah untuk apa saya beli mobil 2,5 miliar saya belikan saja teknik untuk pertamanan nah pertamanan pada waktu kebakaran bantu BMK selesai sudah 2,5 miliar aku sudah berlima itu saya hitung betul jadi saya hitung betul seperti itu jadi saya hitung betul enggak saya bilang betul kalau mobil BMK cuma 1,2,5 miliar itu saya hitung betul seperti itu jadi seperti itu pola-pola seperti itu saya hitung betul sehingga saya tahu saya sampaikan dulu perjalanan dinas itu sebelum sebelum saya berdekat ini kok besar sekali suatu saat saya pernah saya itu naik ekonomi setelah saya kepala jalan saya naik beses nah disitu saya terus oh iya enggak bisa seperti ini kemudian anggaran perjalanan dinas saya satukan saya kontrol kepala jalan kalau mau pergi harus dengan surat tugas dari saya turun dari 14 miliar tinggal 9 miliar sekarang padahal saya nambah ngirim guru ke luar kemudian nambah pergi guru-guru sekian libur orang pergi ke jalan training dan sebagainya itu termasuk itu jadi apa namanya itu tergantung bagaimana kita dan itu saya dalami sendiri oh saya pernah debat sama anak buahnya Bu Erna itu saya ikuti ya tadi itu saya ngomong makanya saya ngomong saya tidak anu saya ikuti dia ngomong enggak bisa Bu ini menurut anu harganya sering risik coba dihitung benar coba kamu tanya orang ahli dari perguruan tinggi betul itu sama saya masih enggak terima dan ngomong coba kamu ke sana saya bilang terus dia ke LKPP ke Jakarta tanya iya Bu ini enggak bisa ke daerah gitu sampai terakhir saya ngomong gimana caranya tarutkan ini anak ini enggak 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 logikanya gimana kamu tender bulan Januari itu harganya sekian padahal proyek ini proyek multi years lebih dari satu tahun kenapa dia berani nawar seharganya segitu dia ngomong iya ya Bu ya nah setelah itu setelah dihitung oh iya Bu cuma segini naiknya tuh kan kamu disenter karena dia kemudian karena dia akhirnya kolaborasi dengan beberapa perusahaan itu harganya tinggi saya enggak mau kalah seperti itu kan seperti itu akhirnya harganya turun dulu sampai harganya tiga kali lipat naiknya gila saya mau ini kan diseteru sama dia saya enggak mau seperti itu begitu jadi kayak contohnya di lelang pusat itu kan untuk pengadaan mobil tipe ini mark ini itu bisa dengan penunjukan langsung saya masih saya tawar kita masih cek daun saya bilang ini ada keuntungan antar ini apa namanya ATP bukan ATP dealer dealer persaingan antar dealer turun lah itu pokoknya kayak katanya ini emaknya ini kalau itu duit itu ngombo aja belanja ke paksa eh betul saya hitung betul ini tadi ngitung bu ini makanan itu 7000 gak isok sebelum itu gak bisa itu terlalu besar itu anggarannya betul saya sendiri saya kontrol sendiri soal itu ya jadi seperti itu kemudian jadi yang terjadi itu begini itu ada proses yang salah ada pemalsuan dan sebagainya saya harus ngomong karena saya harus ngomong yang benar itu benar yang salah itu salah karena resiko pemimpin itu berat nah saat saya sudah tidak bisa itu maka kan saya tidak bisa kemudian teruskan karena kalau enggak saya yang saya yang akan bertanggung jawab ya ya berat tadi makanya saya sampaikan itu harus benar-benar tuan karena disitu itu itu ada tadi ada kadang konflik kepentingan gimana membuat jadi pemimpin adil berat itu adil itu berat sekali saya merupuk seolah-olah saya kan sosialis gitu ngurusi orang miskin terus tapi coba pengusaha itu seneng kenapa seneng ke saya dikumpulin dikumpulkan pengusaha pengusaha seneng ke saya saya enggak pernah minta-minta izin saya penuhi sekian hari jadi saya sudah tahu kenapa satu bulan paling lama karena dia supaya kalau pinjam sekarang nanti beli-buker berikutnya izin sudah jadi dia enggak mau bayar pun enggak saya hitung itu sampai seperti itu kemudian kenapa pakai Surabaya single window itu supaya dia juga kita tidak bisa KKN enggak harus ketemu saya ketemu izin saya banyak juga ngapain saya ketemu temu kan mendingur si yang lain saya inovasi yang lain kan buat apa yang lain seperti itu jadi itu tadi ngukur bu saya ke sana mau ngukur singa di trafangan itu ngapain susah susah ngukurnya ngapain ngapain ngukurnya ngapain 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 ngukur itu tingginya berapa orang itu dia berdiri di situ berapa kali orang itu oh iya jadi seperti itu jadi apa namanya berat jadi pemimpin terutama adilnya adil itu berat tidak boleh makanya kadang itu kadang sedih juga saya apa namanya ada laporan coba ada laporan anaknya main-main proyek di situ saya kumpulin sumpah kamu salaman semangat salaman enggak enggak pernah ke saya sampai anak saya itu nangis mama kalau saya main proyekan aku sudah punya uang banyak oh sekarang itu masih minta mama sampai nangis dia tapi kan saya harus itu karena tadi saya sampaikan pemimpin itu susah untuk adil itu yang paling berat makanya saya tidak berani itu di situ karena kalau tidak adil maka berat itu saya sangat yakin karena kita bawa sekian juta orang satu merasa kadang saya hitung bangun itu di sana berapa persen di sana berapa persen kenapa di sana fokus berapa persen saya hitung saya ngomong sama kamu gak bisa orang kita dapet uang dari orang kaya-kaya itu kamu harus membaiki jalan yang rusak itu lampunya harus membaiki gimana saya dapet uang kalau mereka gak payah baca gimana dapet untuk merawat orang yang gak matu nah itu namanya adil itu tapi berat berat itu saya kan tetap manusia seperti itu ya jadi begitu saya harus ngomong yang benar itu benar yang salah itu salah supaya saya nanti tidak dimintai pertanggung jawabannya begitu saya kalau salah saya minta maaf kok ke warga Surabaya saya ngomong saya ke manusia kalau ada yang misalkan kita gagal saya minta maaf ke warga Surabaya maaf ya saya maaf ya saya ganggu agak jalannya agak macet ingin nutup jalan dulu saya minta maaf seperti itu begitu berakhir terima kasih terima kasih banyak terima kasih terpaparan dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin masih akan banyak bertanya lagi tetapi kita masih ada satu waktu untuk berhenti tapi bukan berarti nanti bisa dilanjutkan jawabannya karena sini makan sudah siap jadi saya ingin mengundang ibu dan semuanya terima kasih terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih terima kasih